Gemuruh, asteris. Ledakan yang menggemparkan bumi menyebabkan dunia menjadi gelap. Cahaya merah dan putih yang menyilaukan meledak, dan dampak yang mengerikan mendorong lautan sejauh 2.000 kaki, lalu beberapa ribu kaki. Jangkauan dampaknya lebih dari 15.000 kaki. Ledakan besar tersebut menyebabkan mereka bertiga kehilangan pendengaran untuk sementara. Untuk memastikan mereka lebih kuat, kedua belah pihak pada akhirnya tidak mundur. Oleh karena itu, ledakan itu langsung menelan mereka bertiga, menelan sosok mereka sepenuhnya. Ledakan itu terjadi secara begelombang, satu demi satu, lapis demi lapis. Ombak yang mengamuk tidak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu benar-benar seperti akhir dunia. Seluruh langit berubah menjadi merah, dan ledakan berlangsung lebih dari 20 napas sebelum berhenti. Namun air laut terus melonjak kembali. Setelah sekian lama, air laut kembali melonjak, dan semuanya kembali normal. Api yang tak terhitung jumlahnya tersebar di permukaan laut, menyala dengan tenang. Selain itu, tidak ada jejak yang tersisa. Permukaan laut tenang dan kosong. Akhirnya, setelah 10 napas, sesosok tubuh perlahan muncul dari laut dan berdiri di permukaan laut. Pria itulah yang ingin membunuh Luan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dampaknya barusan menyebabkan dia terluka parah. Tubuh ini bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh yang dibentuk oleh kesadarannya. Setelah dampaknya, dia menjadi sangat lemah dan berdiri di permukaan laut, diambang kehancuran. Di sisi lain, Luan dan Yao juga sangat pucat di langit. Darah bahkan mengucur dari sudut mulut mereka. Namun, kondisi mereka jauh lebih baik dibandingkan pria ini. Situasinya sangat berbeda. Pria ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, sementara dua orang di langit masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Alasannya sangat sederhana. Serangan tadi dilancarkan oleh Luan, sementara Yao menganggur. Sebelum ledakan, dia telah melepaskan teknik pertahanan abadi terkuat yang dia tahu untuk menyelimuti mereka berdua. Pada saat ledakan terjadi, dia menutup teknik pertahanan abadi, dan dampak mengerikan menghantam pertahanannya. Meskipun sembilan matahari terik yang kejam menghancurkan teknik pertahanan abadi miliknya, kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Setelah menahan beberapa gelombang pertama dari dampak yang paling penting, Luan segera melepaskan Fury of the Ocean untuk menahan api dan dampak yang tersisa. Meskipun dia baru saja menerobos, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Siapa yang tahu betapa mudahnya menggunakan guru surgawi tingkat tujuh dibandingkan sebelumnya? Tidak diragukan lagi, hasilnya sangat jelas terlihat. Manusia di permukaan laut telah tersesat. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Luan berdiri di langit dan memandang pria yang mengganggu terobosannya, hampir membunuhnya, dan hampir membunuh Yao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, pada akhirnya dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia membawa Yao bersamanya dan segera mendarat di permukaan laut. Dia berdiri hanya 30 meter dari pria itu. Luan merasa membunuh orang ini semudah membalik tangannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Aku. Pria itu menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, mengatupkan giginya dan meludah. Dia berkata, apakah menurutmu orang jahat seperti mu pantas mengetahui namaku? Luan mengerutkan kening dan berkata, ku bilang aku bukan orang jahat, dan dia tidak pernah menghianati semoku. Jika Anda bersikeras untuk bersikap keras kepala, saya tidak keberatan mengirim Anda segera. Setelah mengatakan itu, Luan mengangkat tangannya. Segera, api suci sembilan surga muncul di depannya dan menyelimuti pria itu ke segala arah. Melihat ancaman pihak lain, pria itu sama sekali tidak takut mati. Namun, dia ingin mengetahui alasan di balik kematiannya. Dia merasa semoku telah terjatuh. Bahkan keturunan langsung pun bersama orang jahat seperti itu. Meskipun dia tidak percaya tidak terjadi apa-apa, dia tetap ingin mengetahui alasannya. Baiklah, kamu bilang kamu bukan orang jahat. Lalu bagaimana cara menjelaskan aura Anda? Pria itu bertanya dengan lantang. Ada apa dengan auraku? Luan mengerutkan kening dan bertanya, ini hanya kekuatanku. Apakah ini berarti aku menjadi orang jahat hanya karena aku memiliki aura ini? Bukankah itu bergantung pada apakah saya telah melakukan kejahatan? Menyesatkan, pria itu memarahi. Apakah auranya muncul entah dari mana? Jika Anda belum membunuh jutaan orang, bagaimana aura kematian ini bisa muncul begitu saja? Begitu dia mengatakan itu, mata Luan menjadi dingin. Tidak mungkin dia berkomunikasi dengan orang ini, dan dia terlalu malas untuk melakukannya. Dia langsung mengangkat tangannya dan mengaktifkan api suci sembilan surga untuk menyelimuti pria itu. Saya bisa bersaksi bahwa dia sebenarnya bukan orang jahat. Yao Yao dengan cepat berkata, Luan menghentikan apa yang dia lakukan. Aku bersumpah kepada Yang Mulia Abadi bahwa dia sebenarnya bukan orang jahat, dan dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu dia mengatakan itu, pria itu terkejut. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia tidak peduli dengan kesaksian wanita ini, tapi tentang bersumpah kepada Yang Mulia Abadi. Bersumpah kepada Yang Mulia Abadi adalah sumpah tertinggi yang bisa dibuat Sengoku. Penduduk Sengoku percaya bahwa jika mereka berbohong, Yang Mulia akan menghukum mereka, menyebabkan budidaya masa depan mereka menderita bencana. Melihat api yang jaraknya kurang dari 10 kaki darinya, pria itu menoleh untuk menatap Luan dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, kamu bisa membubarkannya. Tubuhku hanya terbentuk sementara, bahkan jika kamu tidak membunuh aku, aku tidak akan bisa bertahan lama. Mata Luan berubah serius saat mendengar itu. Dia mengangkat tangannya dan membubarkan semua api. Pria itu memandang mereka berdua, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, jika kamu bukan orang jahat, dan kamu tidak menghianati Sengoku, maka itu sangat bagus. Anda berdua memiliki bakat seperti itu di usia yang sangat muda, dan Anda juga memiliki kiabad tertinggi yang unik. Masa depan Sengoku menjanjikan, siapa kamu? Luan bertanya lagi. Aku, pria itu menghela nafas dan berkata, nama saya Liang. Liang. Luan tidak bereaksi, tapi tubuh Yao bergetar hebat. Dia memandang pria itu dan bertanya dengan kaget, kamu milik paman Seng. Itu benar, pria itu mengangguk ringan dan berkata, saya ayahnya. Begitu dia mengatakan itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menatap pria itu dengan kaget. Dia tidak menyangka pria di depannya adalah ayah Seng. Kekuatan Seng bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah habis di Sengoku. Dia sebanding dengan Jun, dan juga merupakan anggota inti Sengoku. Adapun ayah Seng, Luan belum pernah mendengar tentang dia. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang menantu laki-laki. Apalagi dia telah berkultivasi selama ini. Wajar jika dia tidak tahu banyak tentang masyarakat Sengoku. Melihat ekspresi kaget Yao, Liang menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka seseorang dari generasi muda akan mengetahui nama saya. Bagaimana kabar Seng akhir-akhir ini? Apakah dia baik-baik saja? Luan dan Yao saling berpandangan. Luan berkata, dia baik-baik saja. Luan tidak memberitahunya tentang Ki. Benar-benar tidak perlu menceritakan hal menyakitkan seperti itu kepada orang yang akan menghilang. Setelah mendengar jawaban Luan, Liang akhirnya tersenyum lega. Saat ini, Luan bertanya lagi, Senior, mengapa kamu muncul di pulau ini? Liang memandang ke pulau di kejauhan dan berkata dengan lemah, setelah perang, saya terluka parah. Saya tahu bahwa saya tidak akan hidup lama, jadi saya datang ke sini. Ini dulunya adalah pijakan Sengoku di lautan. Namun, Sengoku terlalu lemah dan terjebak di sudut delapan benua kuno. Dengan demikian, tempat ini lambat laun terlupakan. Saya menyukai gunung dan sungai, dan saya mahir dalam teknik rasa ilahi. Saya meninggalkan tubuh saya di Sengoku dan membiarkan rasa ilahi saya datang ke sini melalui gerbang dunia abadi. Saya memasuki tanah di bawah kolam dan menggunakan teknik abadi untuk menyegel saya sendiri. Liang berkata, saya lelah. Saya tidak ingin bereinkarnasi. Saya ingin membiarkan diri saya mendengar suara gunung dan sungai dalam tidur abadi saya dan menunggu indera ilahi saya menghilang sedikit demi sedikit. Sekarang tahun berapa? Liang bertanya. Delapan era kuno, 13.642 tahun, kata Luan. Apakah sudah lama sekali? Liang menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku sudah tidur selama lima ribu tahun. Saat dia berbicara, Liang memandang mereka berdua dan berkata, bahkan jika aku menyegel diriku sendiri, moto Sengoku adalah melenyapkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Oramu membuatku jijik, jadi itu melepaskan segelku sedikit demi sedikit dan membangunkan rasa ilahiku. Indera ilahiku menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk sementara waktu mengembun menjadi tubuh fisik. Itu sebabnya aku menyerangmu. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Jadi itu salahnya. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Liang tiba-tiba terbatuk-batuk, dan tubuhnya menjadi semakin lemah. Dia berkata, saya akan menghilang dalam seperempat jam. Saya lelah berada di luar selama lima ribu tahun. Saya ingin kembali ke Sengoku dan menghabiskan saat-saat terakhir saya di sana. Saat dia berbicara, Liang mengangkat tangannya. Segera, gerbang dunia abadi muncul di atas laut. Dia memandang Luan dan Yao dan bertanya, apakah kalian berdua ingin kembali bersamaku? Luan dan Yao tahu bahwa Liang khawatir mereka telah mengkhianatinya dan ingin membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Untuk menghormati senior ini, Luan dan Yao menganggupkan kepala dan mengikutinya masuk. 1232. Dua detik kemudian, di Sengoku. Kemunculan Liang tidak diragukan lagi menjadi berita utama, dan Yuan sangat terkejut. Liang adalah seorang tetua yang sangat dihormati Yuan, dan dia telah banyak berkontribusi pada Sengoku dan memberikan kontribusi yang besar. Kemunculan Liang seharusnya dirayakan, tetapi tidak banyak waktu tersisa untuk Liang, dan Sengoku berada dalam periode khusus, jadi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Yuan dan Jun. Tentu saja, Yuan dengan cepat memanggil Seng melalui transmisi suara. Ketika Seng melihat ayahnya, pria yang telah menjadi sosok inti di Sengoku itu menangis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk ayahnya dengan erat. Tidak ada yang mengira ayah dan anak akan bertemu setelah lima ribu tahun. Namun, waktunya sangat sempit, dan keduanya tidak punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Yuan dan Seng secara singkat menjelaskan perkembangan lima ribu tahun terakhir, termasuk situasi saat ini, dan tentu saja pertanyaan apakah Luan dan Yao adalah seorang pengkhianat. Liang merasa lega setelah memastikan bahwa keduanya bukanlah pengkhianat. Bahkan jika dia tidak mempercayai siapapun, dia tidak bisa tidak mempercayai putranya. Dia menoleh ke arah Luan dan berkata, Maaf, Aku hampir membuatmu mendapat masalah. Luan masih marah, dan dia tidak bisa melepaskannya hanya dengan beberapa kata, tapi dia tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun dan hanya mengangguk dengan tenang. Mendengar situasi Sengoku saat ini, Liang hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Situasi seperti itu bahkan lebih sulit dibandingkan saat dia masih hidup. Namun, ini juga merupakan hasil yang diharapkannya. Delapan klan kuno pasti akan semakin banyak keluar dari domain abadi sampai domain abadi tidak tahan lagi dan menyerah pada pengembangan. Akhirnya, ia akan lenyap dari dunia ini. Inilah hasil yang mereka inginkan. Sulit bagimu selama lima ribu tahun terakhir. Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah bagi Sengoku untuk mencapai sejauh ini, dan saya sama sekali tidak memahami situasi saat ini. Saya harus mengandalkan Anda untuk melanjutkan. Saat dia berbicara, Liang menoleh ke arah Luan dan Yao dan berkata, dan kalian berdua. Anda berdua sangat berbakat, dan saya harap Anda dapat memimpin Sengoku lebih jauh. Yuan dan Seng keduanya menjawab, dan Luan dan Yao juga mengangguk. Kemudian, dia menatap Seng dan berkata, aku kembali ke Sengoku karena dua alasan. Pertama, aku ingin kembali ke asalku. Kedua, aku ingin melihat kabarmu. Aku juga ingin tahu siapa istrimu dan di mana cucuku. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Luan adalah satu-satunya yang tidak berubah, tapi itu tidak ada artinya. Melihat ekspresi semua orang, Liang terkejut. Kemudian, dia berkata dengan marah kepada Seng, jangan bilang padaku bahwa lima ribu tahun telah berlalu dan kamu belum menikah. Apakah kamu tinggal sendirian? Mendengar ini, semua orang merasa sangat terkejut dan Yuan buru-buru menatap Seng. Seng mengerti dan buru-buru berkata, ayah, aku sudah menikah, tapi aku belum punya anak. Tidak perlu terburu-buru, bukankah kamu sudah lama menikah sebelum kamu melahirkanku? Bagaimana bisa sama? Ketika saya seusia Anda, Anda hampir berusia lima ratus tahun. Liang Guang memarahi. Baiklah, saya masih ingin melihat cucu saya, tetapi Anda tidak mau memberikannya kepada saya. Saat dia mengatakan ini, Liang Guang mengejar Seng dan memukulinya. Seng yang malang, yang kuat, hanya bisa lari seperti tikus. Dia sudah sangat tua, tapi dia masih harus berlarian di sekitar rumah. Namun, masa hangat seperti itu harus segera berakhir. Liang Guang hanya mempunyai waktu yang singkat. Yuan, Jun, dan Luan dan Yao semuanya keluar rumah, meninggalkan momen terakhir bagi ayah dan anak itu untuk menyusul. Tidak lama kemudian, Seng keluar rumah. Matanya merah, dan matanya penuh air mata. Dia hanya mengucapkan satu kalimat pada Yuan, aku akan kembali dulu. Saat dia mengatakan ini, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat penampilan Seng, Yuan hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Jarak seperti ini sulit didapat karena takdir, namun perpisahan bahkan lebih menyakitkan. Mereka berempat kembali ke rumah, tapi tidak ada orang lain di sana. Setelah Yuan dan Jun duduk, mereka memberi isyarat agar Luan dan Yao juga duduk. Melihat Luan, Jun mengangkat tangannya. Tiba-tiba, aliran energi abadi memasuki tubuh Luan. Sebagai penyembuh terbaik di semoku, Luan merasakan kejernihan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Cedera dalam yang serius yang disebabkan oleh kekacauan energi dengan cepat diobati, dan dia segera sembuh total. Terima kasih, guru, kata Luan dengan serius. Kamu akhirnya menjadi guru surgawi tingkat 7. Yuan memandang Luan dan berkata dengan puas, saat kamu pertama kali datang ke semoku, kamu hanyalah seorang guru surgawi tingkat 2. Saya tidak menyangka kamu akan berkultivasi ke tingkat ini hanya dalam beberapa tahun. Luan mendengar ini dan berkata, Ayah Mertua, kamu menyanjungku. Teruslah bekerja keras seperti ini, kata Yuan puas. Saya semakin percaya diri pada Anda sekarang. Saya harap Anda benar-benar dapat membawa serius ke tingkat yang lebih tinggi. Luan menganggup dan berkata, saya akan bekerja keras. Pada saat ini, Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada ayahnya, Ayah, ketika saya bertarung dengan Senior Liang, mengapa saya tidak melihat sebagian besar teknik abadi yang dia gunakan? Mendengar perkataan putri mereka, Yuan dan Jun saling berpandangan. Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini adalah akibat dari penindasan oleh klan Hachiko. Luan dan Yao kaget saat mendengar ini. Sejak awal delapan era kuno, klan Hachiko diam-diam menyerang Semoku untuk menekan perkembangan wilayah Semoku dan Semoku. Semoku dan klan Hachiko telah bertarung tanpa henti. Tujuan klan Hachiko sangat jelas. Jika mereka ingin menekan perkembangan Semoku, mereka harus menghilangkan semua teknik abadi terkuat Semoku. Faktanya, teknik abadi tingkat tinggi yang kita bicarakan sekarang adalah teknik abadi tingkat rendah di masa lalu, kata Jun dan menggelengkan kepalanya. Klan Hachiko telah mengirim orang ke Semoku berkali-kali untuk menyerang pavilion abadi kita dan membakar teknik abadi kita. Teknik abadi yang telah Anda lihat semuanya adalah teknik abadi asli bermutu tinggi. Yao marah saat mendengar ini, tapi dia juga bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, ibu, kamu juga tidak tahu cara menggunakannya. Tidak banyak, kata Yuan jujur. Saat itu kami masih muda, jadi kami hanya bisa memahami beberapa jenis teknik abadi tingkat tinggi. Ini juga sebabnya saya mencoba memahami teknik abadi selama bertahun-tahun. Selama saya bisa mempelajarinya, memulihkan kejayaan Semoku akan segera terjadi. Namun, sebelum kamu benar-benar dewasa, kami akan tetap bertanggung jawab atasmu. Jun memandangi putri dan menantu laki-lakinya dan berkata, kalian pasti lelah setelah apa yang terjadi hari ini. Kembalilah dan istirahat. Selain itu, kalian harus menstabilkan alam master surgawi tingkat 7. Jangan biarkan hal itu mempengaruhi masa depan kultifasi kalian. Oke, Luan menganggup dan berkata, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah mengobrol sebentar, Luan dan Yao kembali ke Pulau Abadi di Laut Beyi. Setelah sekian lama, laut sudah tenang. Namun, tebing, air terjun, kolam, padang rumput, dan hutan di sekitar Pulau Abadi semuanya mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Namun, tidak sulit bagi Luan dan Yao untuk memperbaiki medan seperti itu. Tak lama kemudian, keduanya mengisi semua celah di tebing sehingga air dihulu kembali membentuk air terjun. Ini adalah rumah mereka, dan mereka tidak ingin rumahnya berubah karena apa yang terjadi. Saya masih harus mengasingkan diri selama tujuh hari lagi. Setelah melakukan semua ini, Luan berdiri di tebing dan melihat ke arah Yao di sampingnya dan berkata dengan lembut, saya harus membakar sepenuhnya tulang naga yang saya temui selama terobosan. Dengan cara ini, ketika saya menerobos ke guru surgawi tingkat delapan, seharusnya tidak ada masalah serupa. Kalau begitu aku akan tetap di sisimu dan menjagamu, kata Yao segera. Luan tersenyum. Dia tahu bahwa Yao masih memiliki ketakutan karena apa yang baru saja terjadi. Proses pengasingan tidak berbahaya, dan tidak perlu memasuki alam dewa iblis, sehingga tidak akan mempengaruhi Yao. Dia menganggup dan berkata, Oke. Kemudian, Luan duduk bersila di padang rumput di samping air terjun, memejamkan mata, dan mendesak api suci surga ke-9 untuk membakar tulang naga kekaisaran yang menumpuk di kedua sisi selama terobosan. Tulang naga kekaisaran memang sangat keras, tetapi masih membutuhkan waktu tujuh hari tujuh malam di bawah pembakaran api suci surga ke-9 yang menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Namun, apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa ketika dia benar-benar membakar tulang naga kekaisaran ini, dia tidak hanya tidak akan menghadapi situasi sebelumnya ketika menerobos ke guru surgawi tingkat 8, tetapi efek dari garis keturunan tulang naga kekaisaran padanya juga akan terjadi. Juga hilang sama sekali. Sederhananya, garis keturunan tulang naga kekaisaran di tubuhnya akan tersegel sepenuhnya, dan tidak akan pernah bisa mempengaruhi Luan. Itu akan tetap sama meskipun dia mengumpulkan semuanya. Itu akan memberinya banyak manfaat, tetapi itu tidak akan mempengaruhi garis keturunannya, bahkan sedikitpun. Tentu saja, garis keturunan tulang naga kekaisaran tidak akan hilang. Selama Luan mengeluarkan tulang naganya, garis keturunan kaisar Megalosaurus akan pulih. Namun, Luan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Di belahan dunia yang jauh, di sebuah pulau besar yang setara dengan benua di atas lautan, sekelompok Megalosaurus berkumpul. Mereka tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba mereka merasakan garis keturunan mereka membara, seolah-olah ada semacam keyakinan yang menghilang sedikit demi sedikit. 1233. Tujuh hari kemudian. Di pulau abadi, di samping air terjun, Luan yang sedang duduk bersila di atas rumput, akhirnya membuka matanya dan menghela nafas panjang. Perasaan lega muncul di setiap sudut tubuhnya. Akhirnya, setelah tujuh hari tujuh malam terbakar, dia telah membakar seluruh tulang naga dalam terobosannya, tanpa meninggalkan jejak. Tanpa halangan tulang naga, dia merasakan kejernihan yang tak terlukiskan di tubuhnya. Bahkan lengannya pun terasa berbeda. Sebelumnya, dia selalu merasa lengannya sedikit berat, berbeda dengan sebelum dia menerima tulang naga. Sekarang, dia merasa benar-benar nyaman, kembali ke keadaan sebelum dia menerima tulang naga. Perubahan seperti itu membuat Luan sangat bahagia. Guru surgawi tingkat tujuh, dia akhirnya menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Luan menarik nafas dalam-dalam. Setelah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia benar-benar dapat mendominasi suatu wilayah di delapan benua kuno. Dia juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di laut. Tidak hanya itu, setelah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, hubungannya dengan energi langit dan bumi menjadi lebih dalam. Hal-hal yang tidak dapat dia rasakan sebagai guru surgawi tingkat enam telah menjadi sangat jelas. Luan merasa bahwa seni surgawi satu hukumnya akan mendapat terobosan besar, dan dia tidak sabar untuk segera mengembangkannya. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berdiri dari rerumputan. Baginya, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Setelah Luan berdiri, sesosok tubuh dengan cepat terbang dari arah rumah kayu dan perlahan mendarat di depan Luan. Sosok cantik dengan temperamen seperti peri, siapa lagi selain istrinya? Suamiku, kamu sudah selesai berkultivasi. Yao Yao memandang Luan dan bertanya dengan gembira. Iya. Luan tersenyum dan berkata, masalahnya telah terpecahkan, dan saya telah sepenuhnya menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Yao Yao sangat senang saat mendengar ini, dan segera melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Merasakan tubuh hangat dan lembut dalam pelukannya, hati Luan menjadi sangat tenang. Ayo kembali ke semoku. Luan berbisik di telinga Yao Yao, mari kita lihat apakah guru dapat memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Yao tahu bahwa Luan sedang berbicara tentang menyelamatkan orang-orang Temi. Dia juga tahu bahwa Luan sangat ingin mendapatkan tongkat abadi untuknya. Namun, hatinya sakit pada Luan, jadi dia berkata, kamu baru saja selesai berkultivasi. Ayo istirahat sehari. Tidak dibutuhkan. Luan tersenyum dan berkata, aku tidak lelah. Aku bersemangat. Ayo pergi. Mendengar perkataan Luan, Yao tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia membuka pintu alam ilahi dan pergi bersama Luan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Dua napas kemudian, di Sengoku. Luan dan Yao sekali lagi datang ke halaman guru abadi. Yuan dan Jun juga ada di sana. Mereka berempat duduk di kamar. Setelah mendengar tujuan kunjungan Luan, Yuan memandang Jun. Bagaimanapun, masalah ini diserahkan kepada Jun untuk diselesaikan. Namun, Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya telah memikirkan banyak metode dan menemukan banyak bahan, tetapi tidak ada yang dapat mengusir racun api dan memaksanya keluar dari tubuh. Dengan kata lain, jika ingin menyelamatkan seseorang, Anda hanya bisa langsung memusnahkan racun api yang ada di tubuhnya. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Dengan cara ini, masalah lain muncul. Bahkan jika dia sekarang dapat menemukan racun api, dia masih tidak dapat mengirimkan api suci surga ke sembilan ke tubuh pihak lain. Segalanya masih menemui jalan buntu. Menghadapi racun api seperti itu, bahkan Immortal Ki tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Clan Chu adalah salah satu clan Hachiko. Sebagai batas api dan racun, tidak mudah untuk dinetralkan. Mereka berempat terdiam. Semua orang berusaha keras memikirkan solusinya, tetapi tidak ada solusi sama sekali. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Luan tiba-tiba berbicara. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Jun, Ibu Mertua, apakah racun api ini harus dihilangkan sekaligus? Jika saya menghapusnya sedikit demi sedikit, apakah akan muncul kembali? Tidak, hanya ada begitu banyak racun api. Semakin banyak kamu menghilangkannya, semakin sedikit racunnya. Jun menggelengkan kepalanya dan menatap Luan. Kenapa? Kamu punya solusinya. Saya tidak yakin. Luan mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana kamu ingin mengobatinya? Ceritakan padaku caranya agar aku bisa memberimu nasihat. Kata Juni. Mendengar ini, Luan berpikir sejenak dan mengatakan idenya yang belum matang. Saya berpikir selama saya dapat menemukan racun api di tubuh pihak lain, apakah mungkin menggunakan kemampuan spasial untuk mengekstrak racun api secara paksa dari tubuh pihak lain. Begitu kata-kata ini diucapkan, tiga lainnya langsung tercengang. Yuan dan Jun saling berpandangan. Benar, mereka lupa bahwa Luan pernah ke klan penyebaran bintang dan mempelajari kemampuan spasial dari klan penyebaran bintang. Jun langsung memikirkannya dengan serius. Setelah enam napas, dia berkata, itu memang mungkin. Namun, pihak lain mampu menahan racun api klan Cu sampai sekarang. Kekuatannya jelas tidak sebanding dengan milikmu. Kekuatan fisik pihak lain harus sangat kuat. Dengan kata lain, tidak mungkin Anda menggunakan kemampuan spasial untuk memindahkan sesuatu keluar dari tubuh pihak lain karena kemampuan spasial Anda saja tidak cukup. Tepat ketika Luan sedikit kecewa, Jun melanjutkan, namun, meskipun kamu tidak dapat memindahkannya, bukan tidak mungkin untuk memindahkan racun api itu untuk sementara waktu. Luan kaget saat mendengar ini. Dia memandang Jun dan bertanya, apa maksudmu? Ini sangat sederhana. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa benar-benar memindahkan racun api, tapi kamu bisa memindahkannya untuk sementara. Namun, racun api tersebut pada akhirnya akan kembali ke tubuh pihak lain. Namun, jika Anda dapat membakar racun api dalam waktu yang diperlukan untuk memindahkannya, maka tidak ada yang dapat dipindahkan kembali. Jun berkata dengan serius, dengan cara ini, penyakit pihak lain akan sembuh sedikit demi sedikit. Mendengar ini, Luan langsung gembira. Artinya masih ada harapan untuk menyelamatkan pihak lain. Dia masih bisa mencobanya. Melihat ekspresi bahagia Luan, Jun pun merasa ini memang sebuah metode. Dia berkata, jangan terburu-buru memujinya pada orang-orang Temi. Kamu baru saja menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Biasakan dirimu dengan kekuatanmu saat ini dan biarkan setiap kekuatan mengikuti kemauanmu. Selain itu, kamu juga harus menumbuhkan kemampuan spasial lebih banyak. Setelah mendengar perkataan Jun, Luan segera menenangkan dirinya. Dia menganggup dan berkata, oke. Ingat, jangan lakukan itu jika kamu tidak sepenuhnya percaya diri. Yuan akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, jika tidak, racun api tidak hanya tidak akan terbakar, tetapi apimu juga akan dipindahkan kembali ke tubuh pihak lain. Ini secara langsung akan menyebabkan pihak lain tersebut terluka parah. Atau bahkan mati. Sengoku kini dipenuhi musuh di mana-mana. Jika kita benar-benar menyinggung perasaan orang Temi, klan Hachiko akan membuat keributan besar. Kalau begitu, Sengoku akan benar-benar dalam bahaya. Luan kaget saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, ya, saya akan mengingatnya. Segera, Luan dan Yao meninggalkan Sengoku dan kembali ke pulau abadi. Seperti yang dikatakan Yuan, tidak ada kesalahan yang diperbolehkan dalam perawatan ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keduanya duduk di kursi kayu di depan rumah kayu tersebut. Ada banyak buah-buahan yang indah dan lesat di atas meja kayu. Luan dan Yao mengambil buah dan memakannya. Tiba-tiba, Luan memikirkan sesuatu dan berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaan aliansi Lonemun sekarang. Hanya tinggal tujuh hari lagi sebelum dua bulan berlalu. Aku ingin tahu apakah ini akan berakhir. Yao mengangguk ringan dan berkata, saya harap halaman kita tidak rusak. Luan memandangi hutan di sekitarnya. Sebenarnya lebih nyaman tinggal di sini. Dia juga memiliki lebih banyak kebebasan. Dia juga menyukainya di sini. Namun, bahkan sekarang, dia tidak tahu di mana pulau abadi itu berada. Ia juga tidak berani menyelam ke laut di sekitar pulau abadi. Hal yang baik tentang pulau Half Moon adalah aman. Ada juga penjaga khusus yang menjaga pulau Half Moon. Ada juga Su Yunyan. Sebagai anggota aliansi Lonemun, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari hal ini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Luan menarik napas ringan dan menggelengkan kepalanya. Dia menghabiskan buah di tangannya dan bangkit. Dia memandang istrinya dan berkata, saya akan berkultivasi. Jika saya berkultivasi dengan cepat, saya akan dapat membantu Anda mendapatkan staff abadi sihir yang tinggi. Oke, Yao tersenyum dan melihat Luan berjalan kerumput tidak jauh dari sana dan duduk bersilah. Faktanya, Luan telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatannya saat ini dalam tujuh hari ini. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencoba mengembangkan seni surgawi satu hukum dan seni roh primordial King Fu. Menguasai kemampuan spasial yang lebih kuat adalah hal yang paling penting. Bam! Luan menepuk telapak tangan kanannya. Ruang di depannya langsung menjadi ilusi. Yao duduk di kursi dan menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dia melihat ruang di depan Luan berubah sedikit demi sedikit. Bahkan cahaya matahari pun menjadi ilusi. Pada akhirnya menjadi kabur dan berubah menjadi ruang gelap. Bahkan sinar matahari pun menghilang. 1234. Tujuh hari kemudian. Di atas rumput, Luan meletakkan dua biji hitam di tanah. Biji-biji ini bukanlah batu biasa, tetapi biji yang digunakan untuk memurnikan ramuan kelas tujuh. Benda-benda itu sangat berat. Luan melihat kedua biji itu. Yao tidak jauh dari Luan. Biji di sebelah kiri lebih besar, dan biji di sebelah kanan lebih kecil. Luan mengangkat tangannya dan menunjuk kedua biji itu. Kemudian, dia mengerutkan kening dan kekuatan tak terlihat muncul. Sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti kedua biji tersebut, dan segera, ruang di sekitar kedua biji tersebut tertutup seluruhnya. Kemudian, mata Luan menyipit, dan dalam sekejap, kedua biji itu mengubah posisinya di udara. Melihat ini, Luan menarik tangannya, dan kekuatan ruang juga menghilang. Dalam tujuh hari terakhir, dia telah mencoba berkali-kali. Pada awalnya, perpindahan ruang memang akan mempengaruhi kedua biji tersebut, namun dalam ratusan kali terakhir, tidak ada satupun kasus kegagalan. Terlebih lagi, Luan juga memiliki konsep waktu tertentu. Ia bisa memastikan api tidak akan dibawa kembali ke tubuh pasien. Selesai, Luan menoleh untuk melihat ke arah Yao dan berkata, aku akan pergi ke Temi untuk mencobanya. Kamu tunggu aku di rumah, atau kembali ke Sengoku. Aku tidak merasa nyaman meninggalkanmu sendirian di sini. Oke, Yao menganggup dengan lembut. Kemudian, Luan membuka gerbang api suci dan masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga napas kemudian, pulau pesona surgawi. Gerbang api suci terbuka, dan Luan melompat turun dan mendarat di hutan pegunungan. Dalam ribuan tahun, Luan mungkin adalah orang pertama yang bukan orang Temi yang diizinkan memasang susunan teleportasi di penghalang. Tentu saja, ini bukan karena Yin Lin mempercayai karakter Luan, tapi karena dia mempercayai karakter Sengoku. Gerbang api suci terletak tidak jauh dari kediaman Yin Lin. Luan juga mengingat arahnya dan dengan cepat bergerak maju. Benar saja, Luan tidak berjalan lama sebelum dia sampai di rumah kayu tersebut. Dia berjalan ke dalam rumah kayu sesuai ingatannya dan berhenti di depan rumah kayu di tengah. Dia menaiki tangga, mengangkat tangannya, dan dengan lembut mengetuk pintu. Masuk. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Yin Lin sedang duduk bersila di tempat tidur di rumah kayu. Melihat wanita dewasa ini lagi, Luan masih belum terbiasa. Yin Lin sangat dewasa. Dia memiliki pesona seorang wanita dewasa. Dia memiliki wajah yang dingin dan anggun, sosok yang anggun, serta dada dan bokong yang menggerahkan. Pakaian tipisnya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya sama sekali. Faktanya, ini adalah wanita dengan sosok paling berlebihan yang pernah dilihat Luan. Luan sedikit mengernyit, tapi dia tidak melihat ke arah Yin Lin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, Junior ini ingin mencoba menyelamatkan seseorang. Yin Lin membuka matanya dan mengamati Luan dari ujung kepala hingga ujung kaki sebelum berkata, seorang guru surgawi tingkat 7. Kamu mempunyai beberapa keterampilan. Luan tidak terkejut karena Yin Lin bisa melihat kekuatannya secara sekilas. Namun, yang mengejutkan Luan, Yin Lin tidak berbicara tentang menyelamatkan orang terlebih dahulu. Sebaliknya, dia langsung berkata, beraninya kamu membiarkan temanmu menindas Yuan Ling seperti itu. Luan tercengang ini. Dia tiba-tiba teringat masalah Yuan Ling dan tidak bisa menahan cemberut. Dia menatap Yin Lin dan berkata, Yuan Ling lah yang merampas barang-barangku terlebih dahulu. Itu sebabnya semuanya terjadi. Senior, harap dipahami. Hah. Yin Lin mendengus dan berkata, jika bukan karena kamu bisa menyelamatkan orang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu bahkan jika kamu adalah menantu semoku. Jika kamu tidak dapat menyembuhkan pasien, aku akan mengambil nyawamu. Mendengar ancaman Yin Lin, Luan semakin mengerutkan keningnya. Yin Lin berdiri dan mengangkat tangannya. Arai teleportasi segera muncul. Dia berkata dengan dingin kepada Luan, ayo pergi. Luan mengikuti. Keduanya memasuki susunan teleportasi satu demi satu. Tak lama kemudian, mereka sampai di dasar laut lagi. Mereka berjalan maju dan tak lama kemudian sebuah istana muncul di depan mereka. Membuka pintu istana, Yin Lin dan Luan masuk dan melihat wanita itu terbaring di tempat tidur di platform tinggi di tengah istana. Luan berjalan maju dan mendekati wanita itu. Melihat wanita ini lagi, dia semakin yakin bahwa dia mirip dengan Yin Lin dan Yuan Ling. untuk melihat Yin Lin. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya ingin merawatnya sendirian. Jika senior tidak keberatan, silakan pergi. Mendengar ini, Yin Lin mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Mengapa saya tidak dapat melihat Anda menyelamatkan orang? Mohon maafkan junior ini karena tidak bisa mengatakannya. Hanya saja cara pengobatan ini bersifat rahasia dan tidak bisa disebarluaskan. Kata Luan. Ini adalah alasan yang sudah dia pikirkan sejak lama. Dia sudah memikirkannya sejak lama. Bahkan guru abadi dan permaisuri abadi terkejut ketika mereka mendengar bahwa api suci surga ke-9 bakar racun api. Yin Lin pasti akan sangat terkejut saat melihatnya. Luan memahami pepatah bahwa kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Terlebih lagi, tanpa kehadiran wanita ini untuk mengancamnya, akan lebih mudah baginya untuk menyelamatkan orang. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak akan mengamuk atau bahkan menyeberburuk lukanya? Yin Lin bertanya dengan dingin. Senior terlalu serius. Terlebih lagi, saya tidak bisa memasang susunan teleportasi di sini. Jika saya ingin pergi, saya memerlukan bantuan senior. Saya tidak bisa melarikan diri, jadi mengapa saya sengaja menimbulkan masalah? Luan berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Luan, Yin Lin semakin mengerutkan keningnya. Namun pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kamu telah menyinggung perasaanku lagi. Doakan kamu bisa menyelamatkannya. Setelah itu, Yin Lin berbalik dan pergi melalui pintu istana. Setelah itu, pintu istana dibanting hingga tertutup dengan bunyi gedebuk yang keras. Luan menghela nafas lega dan melihat wanita yang terbaring di tempat tidur itu lagi. Dia akhirnya akan merawat orang ini. Luan merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan spasialnya pada seorang ahli. Jadi amannya, tempat pertama yang dia rawat adalah telapak tangan. Luan memandangi tangan halus wanita itu dan menarik nafas dalam-dalam. Dia meletakkan tangan kirinya satu inci di atas tangan kanan wanita itu. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke langit. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk melakukan teleportasi spasial, dia harus memasuki telapak tangan wanita itu dan menemukan racun api. Racun api dibagi menjadi racun api yang bergerak di dalam darah dan racun api yang tidak bergerak di otot dan organ. Yang ingin dilakukan Luan adalah mencoba menghilangkan racun api dalam darahnya terlebih dahulu. Setelah Immortal Ki melonjak dengan liar ke dalam tubuhnya, butuh waktu 15 menit penuh sebelum dia akhirnya merasakan keberadaan racun api di darahnya. Ini bahkan setelah diajar oleh Yao. Sulit untuk mempertahankan teleportasi spasial dengan darah yang mengalir. Jadi Luan langsung menghentikan aliran darah dari telapak tangan wanita itu. Setelah menemukan racun api, segera, racun api di dalam darah ditarik secara paksa oleh energi abadi dan dikumpulkan di tempat yang sama. Akhirnya, ukurannya menjadi seperdua puluh butir beras. Tentu saja racun api ini tidak semuanya merupakan racun api yang ada di tangan kiri. Dengan kemampuan Luan saat ini, dia bisa menutupi racun api dalam sekali jalan. Jika dia ingin menghilangkan racun api dari darah di telapak tangannya, dia harus mengulanginya beberapa kali. Namun, Luan tidak terburu-buru. Matanya menjadi dingin, dan dia segera menggunakan kemampuan spasialnya untuk secara paksa menghilangkan racun api dari darah. Namun, muncul masalah. Dia masih meremehkan kekuatan tubuh seorang ahli. Ruang di tangan kanannya kabur dan berubah, dan racun api juga perlahan muncul. Namun, masih belum bisa terbentuk. Sambil mengertakkan gigi, Luan tidak punya pilihan selain mendekatkan tangan kirinya ke tangan kanan wanita itu. Ini memang efektif. Bentuk racun api di tangan kanan memang sedikit lebih jelas. Namun, itu masih belum cukup. Ruang yang tidak stabil tidak dapat dirawat, belum lagi dia harus menambahkan kekuatan api suci surga ke-9 untuk sementara waktu. Tangan kiri Luan menekan lagi, dan racun api di tangan kanannya menjadi lebih jelas. Tidak ada jalan lain, Luan hanya perlu langsung menutupi tangan kanan wanita itu dengan tangan kirinya. Seperti yang diharapkan, racun api di tangan kanan selesai seluruhnya dalam sekejap, dan seluruh ruangan menjadi sangat stabil. Menggunakan kemampuan spasialnya untuk melewati udara dan kemudian melalui tubuh manusia, perubahan semacam ini masih terlalu sulit bagi Luan dengan kekuatannya saat ini. Dia hanya dapat mengubah ruang untuk satu jenis materi. Oleh karena itu, dia harus menempelkan tangannya pada kulit wanita tersebut untuk melakukannya. Luan secara alami memahami hal ini. Meskipun dia mengerutkan kening, dia juga senang dia berhasil. Kemudian, dia perlahan mengangkat api suci surga ke-9 di tangan kanannya untuk membakar racun api di angkasa. Namun, Luan tidak fokus membakar racun api pada percobaan pertama ini. Sebaliknya, dia ingin tahu berapa lama dia bisa mengendalikan ruang ini dan bersiap untuk mundur kapan saja. Namun, kenyataan membuat Luan sedikit kecewa. Dia hanya bertahan kurang dari 10 napas sebelum dia harus menarik api suci surga ke-9. Setelah 15 napas waktu, dia benar-benar tidak mampu mempertahankan ruang. Dia segera menarik tangannya, dan zat masing-masing kembali ke tempatnya semula. Dan dalam proses 10 napas waktu, hanya 1.5 dari racun api yang terbakar habis. Menurut perkiraan Luan, dibutuhkan waktu yang setara dengan sebatang dupa untuk pulih dan dapat menggunakan kemampuan spasialnya sepenuhnya di lain waktu. Dengan kata lain, jika dia benar-benar ingin menyerah pada wanita ini, itu akan menjadi proses yang sangat panjang. Proses seperti ini akan sangat membosankan, dan juga sangat melelahkan. Namun, untuk membiarkan Yao mendapatkan staf seni abadi, dia secara alami tidak akan mundur. Namun, sepertinya dia harus tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Hari itu, Luan tidak terlalu lama merawat wanita itu. Sebaliknya, dia meninggalkan istana setelah merawatnya beberapa saat. Dia ingin kembali ke Pulau Surgawi dan memberitahu Yao tentang hal ini. Lagi pula, agak tidak masuk akal melakukan kontak fisik dengan seorang wanita. Ketika Yin Lin mendengar bahwa Luan punya cara untuk mengobati luka wanita itu, cara dia memandangnya berubah. Nada suaranya terhadap Luan juga menjadi lebih tenang. Setelah melepaskan Luan, Luan kembali ke Pulau Surgawi dan memberitahu Yao tentang hal ini, meminta pendapatnya. Faktanya, jika Yao tidak terburu-buru untuk mendapatkan staf sihir abadi, Luan tidak perlu melakukan kontak fisik dengan wanita itu ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 8. Namun, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi guru surgawi tingkat 8, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menjadi guru surgawi tingkat 8. Masa depan selalu tidak diketahui. Luan sangat berharap dia bisa mendapatkan staf sihir abadi untuk Yao secepatnya. Setelah mendengar penjelasan Luan, Yao berpikir sejenak dan setuju untuk membiarkan Luan terus merawat wanita itu. Alasan Yao sangat sederhana. Tujuan yang berbeda tentu saja berarti sikap yang berbeda. Luan ada di sana untuk menyelamatkan seseorang. Bahkan seorang dokter biasa pun terkadang harus mengabaikan etika, apalagi seorang guru surgawi. Setelah mendapat izin Yao, Luan tidak lagi merasakan tekanan apapun di hatinya. Setelah menemani Yao beristirahat semalam, Yao kembali ke Semoku keesokan harinya, sedangkan Luan pergi ke Pulau Pesona Surgawi lagi. Yin Lin pergi setelah mengirimnya ke istana. Keduanya tidak banyak berinteraksi, dan Luan sangat menyukainya. Dia meletakkan tangannya lagi di tangan kiri wanita itu, dan mulai merawatnya sesuai prosedur kemarin. Faktanya, Yao lebih mudah untuk memurnikan semua racun api di dalam darah daripada di otot, organ, dan tulang. Karena darah mengalir, Luan dapat memurnikan seluruh darah di tubuhnya dengan merawat tangan kiri wanita itu. Namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama pada organ dan tulangnya. Luan hanya bisa merawat setiap bagian tubuhnya, yang jauh lebih merepotkan daripada merawat darahnya. Waktu pengobatannya lama, bahkan jika Luan sangat sabar, racun api tidak akan sepenuhnya murni tidak peduli seberapa banyak dia membakarnya. Bahkan konsentrasinya tidak berkurang. Luan memperlakukan dan beristirahat seolah-olah tidak ada akhir yang terlihat. Namun, dia tidak hanya menyelamatkan orang. Dia juga melatih kemampuan spasialnya. Seiring bertambahnya jumlah penggunaannya, kemampuan spasialnya juga meningkat. Kecepatan dan frekuensi penyembuhannya juga meningkat. Selain itu, dia sangat prihatin dengan racun api yang telah dipindahkan ke luar ruangan. Racun api di depannya adalah racun api sungguhan, dan bukan racun api yang disamarkan oleh energi abadi. Luan menaruh dendam terhadap keluar gacu. Tentu saja, dia harus mengamati roda takdir mereka dengan cermat. Dia bahkan berpikir untuk memisahkan racun api dan menyuntikannya ke tubuhnya sendiri untuk melihat apakah dia bisa menahannya. Namun, Luan tidak melakukannya. Hal semacam ini masih terlalu berbahaya. Dia membersihkan racun api di darah wanita itu sedikit demi sedikit, dan waktu berlalu dengan cepat. Di istana yang gelap ini, Luan sudah lama kehilangan kesadaran akan waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sana. Tapi untungnya, Yin Lin datang setiap tiga hari untuk memeriksa hasilnya. Setiap kali Yin Lin datang, dia hanya melihat-lihat lalu pergi. Sisa hari-harinya dihabiskan sepenuhnya oleh Luan dan wanita ini. Agar pengobatannya cepat selesai, Luan tidak istirahat siang dan malam. Dengan cara ini, pada hari ke-26, Luan akhirnya menghembuskan nafas panjang. Racun api di dalam darah telah hilang seluruhnya. Dalam 26 hari terakhir, dia menemani wanita ini siang dan malam. Dia membakar hampir 10 ribu kali. Akhirnya racun api dalam darah wanita itu habis terbakar. Hal ini membuat Luan merasa sangat lega. Setelah 26 hari perawatan, kemampuan spasialnya juga meningkat pesat. Bagi Luan, ini adalah suatu keuntungan. Itu tidak menunda budidayanya. Namun, darah itu mudah. Bagian lainnya lebih sulit. Volume darah dalam tubuh seseorang sangatlah kecil. Luan hanya menyelesaikan sebagian kecil saja. Ada bagian yang lebih besar menunggunya. Tanpa istirahat, Luan mulai merawat wanita itu lagi. Kali ini, dia masih merawat tangan kirinya. Dimulai dari telapak tangan, kalaupun ada kesalahan atau penyimpangan, bisa diterima dan bisa segera diselesaikan. Luan menutupi tangan halus wanita itu. Segera, energi abadi mengalir ke tubuh wanita itu. Tubuh wanita itu terlalu kuat. Otot-ototnya tidak seperti darah. Energi abadi bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun. Dalam hal ini, lebih sulit lagi menemukan racun api. Terlebih lagi, Luan tidak bisa mengumpulkan racun api di ototnya seperti yang dia lakukan di dalam darah. Dia hanya bisa menemukan titik racun api. Dia segera berhenti dan membakar racun api tersebut sebelum mencari racun berikutnya. Namun, kecepatan ini terlalu lambat. Dengan kecepatan ini, Luan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merawat wanita ini. Menurut perkiraannya, dibutuhkan waktu setidaknya satu tahun. Luan merasa itu akan memakan waktu terlalu lama. Oleh karena itu, dia meninggalkan istana untuk pertama kalinya pada malam hari. Dia pergi ke Sengoku untuk mencari istrinya dan Jun. Saat Luan memberitahu Jun tentang masalahnya, Jun juga berpikir keras. Memang benar, membiarkan Luan tinggal bersama orang Temi selama setahun, sebagai ibu Yao Yao, dia tidak bisa merasa nyaman. Setelah berpikir matang, Jun berkata, mungkin, kamu bisa mencoba membangunkan wanita ini terlebih dahulu dan membiarkan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantumu mengumpulkan racun api. Ini akan menghemat banyak waktu. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia segera kembali ke istana di laut. Melihat wanita di atas panggung, cara membangunkan wanita ini sangat sederhana. Itu untuk membakar semua racun api di kepalanya. Namun, kepalanya tidak seperti tempat lain. Meskipun Luan tidak pernah gagal dalam 26 hari terakhir, lebih baik aman daripada menyesal. Jika dia benar-benar gagal dalam pikiran wanita ini, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengumpulkan seluruh energinya dan berjalan ke depan tempat tidur. Dia mengulurkan tangannya dan menutupi kepala wanita itu. Kemudian, tangan lainnya terentang dan diulurkan ke tempat lain. Energi abadi dan kemampuan spasial digunakan pada saat yang bersamaan. Mereka menuju ke bagian dalam kepala wanita itu. Segera, Luan menemukan titik racun api. Kekuatan racun api telah sepenuhnya ditekan. Itu tidak menyebar ke lingkungan sekitar untuk menyerang kepala. Ini harusnya adalah kekuatan pilar batu di sekitar panggung dan kekuatan cahayanya. Untungnya, benda-benda ini dapat menahan racun api. Kalau tidak, racun api itu akan membakar dan menghancurkan tubuh wanita itu. Luan dengan hati-hati memindahkan racun api ke sisi lainnya. Api suci surga ke-9 menelan racun api dan membakarnya dengan cepat. Racun api mendesis di api suci surga ke-9. Roda nasib kelancu, yang dikenal sebagai batas api, tidak dapat bertahan lama di tangan Luan. Segera, racun api yang sangat tipis ini terbakar habis. Luan menghela nafas lega. Tampaknya tidak banyak perbedaan antara menyembuhkan kepala dan menyembuhkan tempat lain. Selama dia menggunakan energi abadinya untuk menemukan cara yang lebih lembut, itu akan baik-baik saja. Waktu berlalu dengan cepat, butuh waktu lama untuk menyembuhkan kepala wanita tersebut. Untungnya, tidak banyak racun api di kepala wanita itu. Hal ini membuat Luan merasa sangat beruntung. Faktanya, saat wanita ini bertarung dengan kelancu, banyak bagian tubuhnya yang terkena racun api. Namun, dia melindungi kepalanya dengan sekuat tenaga. Dia juga sangat jelas bahwa selama kepalanya tidak hancur, masih ada peluang baginya untuk hidup kembali. Dibandingkan dengan racun api di tubuhnya, kepadatan racun api di kepalanya kurang dari sepertiga. Namun, Luan masih membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyelesaikan misi ketiga ini. Setengah bulan kemudian, Luan berhasil membakar semua racun api di kepala wanita itu. Luan akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah dan terengah-engah. Meski tidak melelahkan untuk mengendalikan energi abadi dan kekuatan ruang, ketegangan yang tinggi membuat Luan sangat lelah. Dia membersihkan racun api di kepala dan leher wanita itu. Namun, wanita itu masih belum juga bangun. Luan tidak tahu sudah berapa lama wanita itu tidak sadarkan diri. Namun, siapapun yang sudah terlalu lama tidak sadarkan diri akan membutuhkan kekuatan eksternal untuk membangunkannya. Jika itu terjadi di masa lalu, Luan mungkin tidak tahu apa-apa tentang ini. Namun, setelah mempelajari teknik roh primordial kingfu dan pergi ke klan penyebaran bintang, pemahamannya tentang kesadaran jauh melebihi pemahaman orang biasa. Luan mengulurkan dua jarinya dan menunjuk ke dahi wanita itu. Tiba-tiba, cahaya biru seperti bintang muncul. Kekuatan penyebaran bintang mengalir melalui dahi wanita itu dan menuju lautan kesadarannya. Setelah tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun, lautan kesadaran wanita itu hampir tidak berdaya. Meskipun tubuhnya masih merupakan tubuh seorang ahli, lautan kesadarannya terbuka. Kekuatan penyebaran bintang mengalir ke lautan kesadarannya dengan cepat. Namun, lautan kesadarannya terlalu besar. Luan sangat ketakutan. Di level berapa dia berada, itu tidak ada habisnya, seolah dia tidak bisa melihat akhirnya. Kekuatan penyebaran bintang Luan sepertinya telah memasuki laut. Dia hanya bisa mencari seperti perahu kecil. Akhirnya, setelah mengembara selama satu jam penuh, dia menemukan pintu masuk menuju sumber lautan kesadaran. Untuk membangunkan seseorang yang sedang koma, seseorang harus memasuki sumber lautan kesadaran dan mi sumber kesadaran. Luan tidak ragu-ragu. Dia segera menuangkan Starspreading Force ke sumber lautan kesadaran. Namun, sama seperti lautan kesadaran, sumber lautan kesadaran juga sangat besar. Namun sumber lautan kesadaran tidak sebesar lautan kesadaran. Dengan aliran kekuatan penyebaran bintang yang konstan, Luan akhirnya menemukan sumber lautan kesadaran setelah 15 menit. Dia melihat sumber lautan kesadaran melayang di udara. Dia telanjang bulat. Tentu saja, asal mula indra ketuhanan setiap orang telanjang. Luan memaksa dirinya untuk tidak merasakan misteri di dalamnya. Matanya menjadi dingin, dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba menyalurkan semua kekuatan bintang ramalannya ke asal mula indra ketuhanan. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang energi mengalir melalui sumber lautan kesadaran. Energi mengerikan menyapu segalanya. Bahkan lautan kesadaran di luar bergetar hebat. Luan terkejut. Menghadapi energi yang begitu kuat, dia dengan cepat memutuskan koneksi dengan Stars Pre-Adding Force. Dia segera mundur ke bawah platform tinggi dan menatap wanita di tempat tidur. Dia melihat cahaya kuning tua perlahan muncul dari tubuh wanita itu. Itu mekar dengan indah ke arah langit. 1236. Di istana laut dalam, Luan berdiri di bawah platform tinggi dan memandangi bunga kuning tua yang indah di platform tinggi. Kabut kuning dari bunga menyebar dan dengan cepat memenuhi seluruh istana. Kabut kuning secara alami menutupi Luan. Saat kabut kuning bersentuhan dengan Luan, Luan segera merasakan api hasrat di tubuhnya menyala. Mulut dan lidahnya langsung menjadi kering. Luan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kabut kuning memiliki efek afrodisiak yang begitu kuat. Dia segera mundur dan menggunakan api suci surga ke-9 untuk menyelimuti tubuhnya. Semua kabut kuning segera terbakar setelah bersentuhan dengan api suci surga ke-9. Ia tidak bisa menyentuh Luan lagi. Luan menekan api hasrat di tubuhnya dan melihat ke platform tinggi dengan ekspresi serius. Bunga kuning tua itu masih melayang di udara, dan semakin terang. Akhirnya, setelah 10 napas penuh, cahaya bunga mencapai puncaknya dan langsung meledak. Cahaya yang menyelaukan membuat Luan segera menutup matanya. Matanya untuk sementara dibutakan. Ketika dia perlahan bisa membuka matanya, seluruh istana telah mendapatkan kembali cahaya redupnya sebelumnya. Bunga besar berwarna kuning tua di langit juga telah menghilang. Kabut kuning juga telah hilang sama sekali. Luan melihat sekeliling dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada wanita di platform tinggi. Wanita itu masih tidak bergerak. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak yakin apakah dia telah membangunkan wanita itu atau belum. Setelah berpikir sejenak, Luan masih berjalan menuju platform tinggi. Luan menaiki tangga dan tiba di platform tinggi. Dia berdiri di sisi tempat tidur dan memandangi wanita cantik di platform tinggi. Wanita itu masih belum membuka matanya. Hal ini membuat Luan sangat bingung. Kenapa dia belum bangun? Luan mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya. Dia berdiri di sana dan berpikir serius. Mungkinkah rangsangannya tidak cukup dan dia perlu meningkatkannya? Setelah berpikir sejenak, inilah satu-satunya kemungkinan. Jadi, Luan berjalan kembali ke tempat tidur dan mengulurkan tangannya, bersiap memasuki lautan kesadaran wanita itu lagi. Namun, saat ujung jarinya hendak menyentuh dahi wanita itu, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Tubuh Luan gemetar. Dia terkejut. Dia secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Namun, dia menemukan bahwa tubuhnya tertutup rapat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Wanita ini sudah bangun. Benar sekali, wanita ini memang sudah bangun. Dia tidak membuka matanya sekarang karena dia dengan cepat beradaptasi dengan lautan kesadarannya. Wanita itu memandang Luan dengan matanya yang indah. Jika mata Yin Lin dingin dan dewasa, maka sepasang mata ini berapi api dan menggoda. Senior, Luan sedang tidak berminat untuk mengamati mata pihak lain. Dia buru-buru berkata, Akulah yang menyelamatkanmu. Begitu Luan selesai berbicara, tekanan di sekitarnya tiba-tiba berhenti meningkat, tapi Luan masih tidak bisa bergerak. Wanita itu memandang Luan dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, alisnya berkerut seolah dia sedang memikirkan sesuatu dengan keras. Kenangan yang telah terkubur entah berapa tahun terlintas di benaknya. Akhirnya, dia mengingat semuanya, termasuk kenapa dia pingsan. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkanku dengan kekuatanmu. Wanita itu akhirnya membuka mulutnya. Sentuhan bibir merah menyalanya saja sudah cukup membuat seseorang terbakar nafsu. Itu benar, Luan dengan cepat berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Yin Lin. Dengan tergesa-gesa, Luan langsung menyebut nama Yin Lin tanpa menggunakan sebutan kehormatan apapun. Mendengar nama ini, wajah wanita itu jelas berubah. Dia bertanya, di mana dia? Di Pulau Pesona Surgawi, Luan mengatupkan giginya, dengan sekuat tenaga menahan rasa sakit karena tekanan, dan berkata, aku bisa memanggilnya kemari. Mendengar perkataan Luan, alis wanita itu berkerut. Persepsinya yang besar dengan cepat menyapu seluruh istana. Setelah memastikan semua yang ada di istana, sebuah kekuatan terbang keluar dan langsung menyentuh inti kristal di pintu. Benar sekali, inti kristal inilah yang biasa disebut Luan sebagai Yin Lin dan membiarkan Yin Lin membawanya pergi dari sini. Selama dia menuangkan kekuatannya ke dalam inti kristal ini, Yin Lin akan bisa merasakannya. Kemudian, Luan merasakan tekanan di sekelilingnya meredah. Tubuhnya tanpa sadar mundur selangkah dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka wanita ini akan menyerangnya begitu dia bangun. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Namun, dia tidak menunjukkannya. Benar saja, setelah inti kristal disentuh, tidak lama kemudian pintu istana terbuka. Yin Lin masuk dari pintu dan berkata sambil berjalan, kenapa, kamu pergi lagi? Namun, ketika dia baru mengambil dua langkah, dia tiba-tiba berhenti. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia segera pindah dan bergegas ke platform tinggi. Luan hanya melihat sosok Yin Lin menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia sudah berada di depannya. Yue Rong, kamu sudah bangun. Yin Lin memandang wanita di tempat tidur dan berkata dengan penuh semangat. Wanita di tempat tidur itu sangat senang dan bersemangat melihat Yin Lin. Matanya menjadi merah. Dia ingin duduk dan memeluk Yin Lin, tapi dia tidak bisa melakukannya. Yin Lin berinisiatif untuk membungkuk dan memeluk tubuh Yue Rong dalam pelukannya. Yue Rong bersandar di bahu Yin Lin. Keduanya sudah lama tidak berbicara. Untuk sesaat, mereka tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa berpelukan erat. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya berpisah. Saat ini, Luan sudah berdiri di sudut platform tinggi. Dia tidak menunda mereka berdua untuk bertemu satu sama lain. Namun, meskipun Luan tidak ingin menarik perhatian, kedua wanita itu memandangnya. Ketika keduanya muncul di hadapan Luan pada saat yang sama, Luan merasa keduanya sangat mirip. Fitur wajah mereka hampir persis sama, tetapi memberikan perasaan yang berbeda. Yue Rong adalah orang pertama yang berbicara. Dia bertanya dalam pelukan Yin Lin, kakak, apakah dia benar-benar menyelamatkanku? Saudari. Luan terkejut. Benar saja, mereka berdua adalah saudara perempuan. Namun, dia masih ingat bahwa Yuan Ling berkata bahwa dia belum pernah melihat ibunya, dan ibunya adalah saudara kandung Yin Lin. Mungkinkah orang bernama Yue Rong ini adalah ibu Yuan Ling? Yin Lin memandang Luan. Dia benar-benar tidak menyangka Luan bisa menyelamatkan adiknya. Meskipun dia memiliki secerca harapan, saudara perempuannya terbangun dalam waktu kurang dari satu setengah bulan. Sepertinya anak ini memang punya kemampuannya sendiri. Iya, itu dia. Yin Lin menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Dia telah merawatmu selama satu setengah bulan. Kemudian, Yin Lin memandang Luan dan bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Luan sedikit mengernyit dan berkata, racun api di darah dan kepala telah dihilangkan. Hanya batang tubuh dan anggota badan yang tersisa. Yin Lin mengangguk dan bertanya, berapa lama? Sulit untuk mengatakannya, tapi itu akan memakan waktu lama. Setidaknya akan memakan waktu satu tahun. Kata Luan. Tahun. Yin Lin tidak berpikir itu akan terlalu lama. Sebaliknya, dia sangat puas. Bagi para ahli setingkat mereka, satu tahun terlalu singkat. Yin Lin berkata lagi, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menyelamatkan adikku. Mulai sekarang, kamu adalah teman orang Temi. Teman. Hati Luan menegang. Dia tidak tertarik menjadi teman. Dia berkata, saya telah membuktikan bahwa saya dapat menyelamatkan orang dan berhasil membangunkannya. Saya berharap senior dapat menepati janjinya dan memberi saya staff abadi yang bermutu tinggi. Staff abadi bermutu tinggi. Yue Rong memandangi adiknya. Dia tidak menyangka adiknya memiliki staff abadi bermutu tinggi. Kemudian, dia melihat ke arah Luan. Anak ini berasal dari Semoku. Tidak heran dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Namun, Yin Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saat kamu bisa membantu adikku berdiri, secara alami aku akan memberimu tongkat abadi bermutu tinggi. Tidak. Hati Luan mencelos. Dia tidak menyangka Yin Lin akan berbalik dan langsung menolak. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya harus mendapatkan staff abadi bermutu tinggi sebelum saya menyelamatkannya. Alis Yin Lin berkerut mendengar hal ini. Tekanan tak terlihat menyebar dan mengikat Luan dengan erat. Dia berkata dengan dingin, Nak, tahukah kamu apa yang terjadi pada orang yang menentangku? Saya tidak tertarik. Luan mengabaikan tekanan itu dan berkata langsung, posisiku tidak akan berubah. Entah kamu memberiku tongkat abadi bermutu tinggi sekarang, atau aku akan membiarkan adikmu berbaring di tempat tidur selamanya. Yin Lin dan Yue Rong mengerutkan kening saat mendengar ini. Mata mereka penuh amarah saat menatap pemuda itu. Meskipun Luan adalah guru surgawi tingkat tujuh, dia masih terlalu lemah di depan mereka berdua. Membunuhnya semudah membalikkan tangan. Yin Lin tidak menyangka anak ini punya nyali untuk mengancamnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerima ancaman tersebut. Anak ini adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan adiknya. Dia juga menantu semoku. Dia tidak bisa menyentuhnya. Baik, kamu sendiri yang memilih ini. Yin Lin berkata dengan dingin, Jika aku mengetahui bahwa kamu berani melarikan diri dengan tongkat abadi tingkat tinggi, atau bahwa kamu tidak dapat menyembuhkan adikku sepenuhnya, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus bergegas ke semoku. Mendengar kata-kata Yin Lin, diancam oleh orang sekuat itu tentu saja tidak enak. Di bawah aura yang kuat, wajah Luan menjadi pucat, tapi tekat di matanya tidak berubah. Staff abadi bermutu tinggi. Luan berkata lagi dan bahkan mengulurkan tangannya. Yin Lin melihat ke tangan Luan. Wajahnya penuh amarah, tapi dia juga mengangkat tangannya. Seketika, ruang di depannya bersinar dengan cahaya kuning. Kemudian, cahaya putih dan cahaya pelangi muncul secara bersamaan. Mereka dengan cepat berubah menjadi tongkat kerajaan sepanjang tiga kaki. Yin Lin menjentikan jarinya dan tongkat kerajaan itu langsung terbang ke arah Luan. Luan mengangkat tangannya dan menangkap tongkat kerajaan di tangannya. Aura suci menyebar dari tongkatnya, seolah menyampaikan kebenaran tertinggi. Luan melihat tongkat kerajaan itu dan menarik nafas dalam-dalam. Matanya akhirnya rileks. Staff abadi bermutu tinggi ada di tangannya. 1237. Dengan tongkat di tangan, Luan tidak terlalu memikirkannya dan segera memasukkannya ke dalam cincinnya. Luan memandang Yin Lin dan menangkupkan tangannya. Terima kasih senior atas bantuannya. Saya harus kembali ke Sengoku dulu. Yin Lin secara alami tahu bahwa Luan ingin mengirim staffnya kembali ke Sengoku. Karena dia telah memberikan tongkatnya kepada anak ini, dia tahu bahwa dia akan segera pergi. Yin Lin jarang marah, tetapi saat ini, dia mengertakan gigi dan berkata, Aku akan memberimu waktu tiga hari. Jika kamu tidak kembali dalam tiga hari, aku secara pribadi akan pergi ke Sengoku untuk membunuhmu. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan mengangguk. Yin Lin melambaikan tangannya dan susunan teleportasi muncul di istana. Luan dengan cepat masuk dan menghilang dari istana. Melihat anak ini pergi, kemarahan Yin Lin tidak meredah. Namun, dia mengkhawatirkan adiknya dan dengan cepat menatap Yue Rong. Apapun yang terjadi, ada baiknya kamu sudah bangun. Yin Lin memandang Yue Rong dan berkata dengan gembira. Saudari, Yue Rong bersandar kepelukan adiknya dan berkata, Setelah aku pulih, kita bisa berkeliling dunia seperti sebelumnya. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Delapan Benua Kuno, Sengoku. Ketika Luan muncul lagi dan langsung menempatkan staf abadi sihir tinggi di depan Yao, tiga orang lainnya yang hadir semuanya tercengang. Melihat tongkat putih di depan mereka, memang ada cahaya tujuh warna yang mengalir di dalamnya. Bahkan tanpa menyentuh tongkatnya, mereka masih bisa merasakan energi abadi murni di dalamnya. Ini bukanlah energi abadi yang biasa, tetapi energi abadi yang dibentuk oleh langit dan bumi. Itu adalah kekuatan dengan esensi sejati. Itu benar-benar tongkat abadi bermutu tinggi. Bahkan Yuan, yang biasanya tenang, pun terkejut. Faktanya, bahkan dia belum pernah melihat tongkat abadi bermutu tinggi dengan matanya sendiri. Sama seperti Yao, ini pertama kalinya dia melihatnya. Ekspresi Jun juga penuh keterkejutan. Dia yang paling dekat dengan staf dan wajah cantiknya penuh kejutan. Namun, dia tetap menatap orang tuanya dan berkata, Ayah, Ibu, kenapa kamu tidak mencoba tongkat ini dulu? Ketika Yuan dan Jun mendengar ini, mereka saling memandang. Lalu, Jun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Luan membawakannya kembali untukmu dan memberikannya padamu. Itu seharusnya menjadi milikmu, jadi ambillah. Mendengar kata-kata ibunya, Yao Yao tersipu dan menoleh ke arah Luan. Dia tahu bahwa Luan pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan kembali tongkat abadi untuknya. Dia pasti sangat lelah, dan semua ini demi dia. Memikirkan hal ini, mata Yao Yao memerah. Dia mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut menerima tongkat abadi. Ketika staf abadi sihir tinggi memasuki tangannya, tubuh Yao segera sedikit gemetar. Dia jelas tidak menggunakan kekuatan apapun, tapi tongkat abadi ini beresonansi dengan tubuhnya. Yuan langsung bertanya, bagaimana? Bagaimana perasaanmu? Agak mati rasa. Mendengar ini, Yao memandang ayahnya dan berkata dengan ragu-ragu, ini juga sedikit panas. Energi abadi saya sedikit di luar kendali. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, staf abadi ini secara otomatis akan merasakan kemurnian garis keturunan seseorang. Semakin murni orang tersebut, semakin jelas reaksinya. Saya ingat di buku bahwa jika energi abadi pun diaduk, itu bisa dikatakan pasangan yang sempurna. Mengatakan ini, Yuan segera berkata, Yao kecil, lepaskan energi abadimu dan tuangkan ke dalam tongkat abadi. Yao-Yao menganggup dan melepaskan energi abadinya. Segera, energi abadi tertinggi muncul, dan cahaya pelangi menerangi sekeliling. Energi abadi tertinggi mengalir ke tongkat abadi. Pada saat ini, mata Yuan, Jun, dan Luan dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah energi abadi tertinggi mengalir, cahaya pelangi yang mengalir di tongkat abadi tiba-tiba menjadi cerah. Setelah menyatu dengan energi abadi tertinggi, itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini dengan cepat menyatu dengan energi abadi tertinggi, atau lebih tepatnya, keduanya menyatu. Itu dengan cepat beredar di tongkat abadi dan mengalir kembali ke tubuh Yao-Yao. Kembalinya cahaya pelangi membuat tubuh Yao-Yao gemetar. Dia hanya merasa bahwa dia dapat berkomunikasi dengan staf abadi ini tanpa hambatan apapun. Perasaan pencerahan ini seolah-olah tongkat abadi telah menjadi bagian dari tubuhnya. Lebih tepatnya, dia terhubung dengan kesadaran tongkat abadi. Dia merasa staf abadi juga memiliki kesadarannya sendiri, dan dapat berkomunikasi dengannya. Selama dia ingin melakukan sesuatu, staf abadi akan segera bekerja sama dengannya. Akhirnya, cahaya pelangi berangsur-angsur menghilang, dan tongkat abadi kembali ke tampilan aslinya. Namun, cahaya pelangi pada tongkat abadi yang awalnya berwarna putih jelas meningkat, dan beberapa pola pelangi tersembunyi muncul di sekitar tongkat abadi. Melihat ini, Yuan menghirup udara dingin lagi. Pengakuan guru, Yuan berkata dengan kaget, staf abadi benar-benar mengenali Yao kecil sebagai tuannya. Luan dan Yao tercengang. Mereka menoleh untuk melihat Yuan, dan Luan bertanya, tongkat abadi dapat mengenali tuannya. Yuan menatap mata keduanya yang bingung dan menjelaskan, tongkat abadi itu sendiri adalah benda tanpa pemilik. Meskipun memiliki kesadaran, ia tidak akan mengenali tuannya. Hanya ada satu cara bagi staf abadi untuk mengenali tuannya, dan itu adalah dengan memiliki energi abadi tertinggi, dan itu adalah energi abadi tertinggi yang paling murni. Meskipun Jun dan aku juga memiliki energi abadi tertinggi, kami hanya memiliki energi abadi biasa. Hanya saja kami dapat menggunakan energi abadi tertinggi, dan itu tidak murni. Yuan menoleh untuk melihat putrinya dan berkata, tetapi Yao kecil berbeda. Dia sama sekali tidak memiliki energi abadi yang biasa. Semua energi abadinya adalah energi abadi yang tertinggi. Itu sebabnya staf abadi mengenalinya sebagai tuannya. Sekarang, kecuali Yao kecil mati, tidak peduli bagaimana orang lain memperjuangkannya, tongkat abadi ini hanya akan digunakan oleh Yao kecil saja. Luan mendengar ini dan tubuhnya bergetar. Dia tidak menyangka akan ada barang bagus saat ini. Tidak pernah berhianat, bukankah sama dengan mengorbankan kesadaran? Luan tentu saja sangat senang Yao mendapatkan barang bagus seperti itu. Dia memandang Yao dan berkata, Selamat! Yao melihat ke arah tongkat abadi yang mengalir dengan cahaya pelangi di tangannya, lalu ke arah Luan. Tiba-tiba, dia maju selangkah dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Luan tertegun, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Biasanya, sangat wajar jika mereka berdua tetap bersama, tapi sekarang mertuanya ada di sampingnya, itu membuatnya merasa sangat canggung. Yuan dan Jun lebih berpikiran terbuka dibandingkan Luan. Belum lagi hal-hal lain, fakta bahwa Luan mengambil kembali tongkat abadi untuk Sengoku sudah cukup untuk mengimbangi semua efek negatif yang ditimbulkan Luan terhadap Sengoku. Kekuatan tongkat abadi dan kepercayaan diri yang dibawanya sangatlah besar. Bahkan Yuan dan Jun merasa Sengoku memiliki harapan setelah melihat tongkat abadi. Namun, masalah ini belum bisa disebarluaskan. Staff abadi masih kekurangan hati yang abadi, dan kekuatan Yao masih jauh dari cukup. Ketika Yao atau Luan tumbuh hingga ke titik di mana mereka bisa bertarung melawan klan Hachiko, mereka akan memberitahu anggota klan mereka tentang tongkat abadi. Tapi, mereka terlalu lama memeluk Yao. Pada akhirnya, bahkan Yuan dan Jun tidak tahan lagi. Meskipun putri mereka sangat mencintai pria ini, mereka tetap harus mempertimbangkan kesempatan tersebut. Ehem, Jun terbatuk ringan, tubuh Yao sedikit bergetar, dan dia meninggalkan pelukan Luan dengan wajah merah. Staff abadi ini memiliki banyak kegunaan. Ia juga dapat menyerap energi dan mentransfernya ke dalam tubuh Anda untuk mempercepat kultivasi Anda. Jun memandangi putrinya dan berkata, sebentar lagi, aku akan memberimu buku tentang tongkat abadi. Kamu harus belajar cara menggunakannya dengan baik. Kamu tidak boleh menggunakannya sebagai belati lagi. Wajah Luan dan Yao memerah. Yao mengangguk ringan dan berkata, Ibu, saya mengerti. Bagaimana kabar orang-orang Temi? Jun memandang Luan dan bertanya dengan prihatin, berapa lama penyakitnya bisa disembuhkan. Kalau kita mengikuti cara aslinya, pengobatannya akan memakan waktu lama. Memikirkan hal ini, Luan sedikit mengernyit dan berkata, tetapi saya sudah membangunkan pasiennya. Mungkin ada cara lain untuk mempercepat pengobatannya. N. Jun mengangguk sedikit dan berkata, jika kamu bisa mempercepatnya, maka percepatlah. Jika kamu tinggal di tempat seperti orang Temi terlalu lama, meskipun tidak terjadi apa-apa, tidak akan baik jika tersiar kabar. Tidak hanya akan merusak reputasi Anda, tetapi juga akan merusak reputasi Yao kecil. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, Ia. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Jun tersenyum dan berkata, jangan terlalu bersemangat setelah mendapatkan tongkat abadi. Kamu hanya bisa menjadi kuat jika kamu berjalan maju selangkah demi selangkah. N. Yao menganggup dengan serius dan membuka pintu ke dunia ilahi untuk pergi bersama Luan. Namun, saat mereka berdua berbalik untuk pergi, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke arah Yuan dan Jun dan bertanya, ayah mertua dan ibu mertua, tongkat abadi ini sangat penting bagi Sengoku. Bisakah Yao menggunakannya sesuka hatinya? Bagaimana jika dia diincar oleh seseorang yang berniat mencurinya dan menggunakannya untuk mengancam Sengoku? Yuan tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan memandang Luan dengan kagum. Dia berkata, jangan khawatir. Di antara semua manusia, tidak lebih dari 20 orang yang mengetahui tentang tongkat abadi ini, apalagi mengetahui seperti apa bentuknya. Anda masih jauh dari bertemu orang-orang ini. Jangan khawatir dan gunakan dengan berani. Luan sedikit lega saat mendengar ini dan berkata, oke. 1238 Pulau Abadi Setelah kembali ke surga yang hanya milik mereka berdua, Luan melihat ekspresi bersemangat Yao dan tidak bisa menahan senyum. Jika kamu ingin mencobanya, cobalah. Yao dengan senang hati menatap Luan. Benar saja, suaminya tahu apa yang ingin dia lakukan. Setelah menganggup dengan penuh semangat, dia dengan ringan mengetuk tanah dengan kakinya dan terbang ke langit di luar tebing. Setelah itu, Yao mengangkat tangannya, dan staf abadi langsung muncul di hadapannya. Setelah memegangnya di tangannya, dia mengedarkan energi abadi tertinggi di tubuhnya dan dengan santai mengayunkannya, menembakkan aliran energi abadi menuju lautan yang jauh. Bang! Aliran energi abadi berwarna pelangi yang sangat besar langsung meledak, melesat melintasi langit. Dalam sekejap mata, jaraknya ribuan meter. Kecepatannya sangat cepat bahkan Luan tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan buru-buru melihat kekejauhan. Gemuruh! Sebuah ledakan mengejutkan terjadi di lautan yang jaraknya ribuan meter, dan air laut naik setinggi ribuan meter. Luan juga terbang ke langit, dan setelah melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia tidak bisa menahan nafas. Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Luan memandang Yao dan bertanya. Yao memandang suaminya, dan terlihat jelas wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia hanya ingin mengujinya, dan jumlah energi abadi tertinggi yang dia gunakan tidak besar, tetapi kekuatan yang dihasilkannya jauh melampaui imajinasinya. Perasaan itu seolah-olah staff abadi telah diaktifkan, dan energi yang awalnya tersimpan di dalamnya dilepaskan, itulah sebabnya ia bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu dalam sekejap. Aku hanya menggunakan sedikit energi abadi, jawab Yao. Melihat staff abadi di tangannya, dia berkata, saya merasa staff abadi sihir tinggi ini telah menyimpan energi abadi dalam jumlah yang sangat besar, dan energinya kemungkinan besar jauh melebihi apa yang saya miliki. Hanya saja jumlah yang saya bisa gunakan sekarang terlalu sedikit. Terlebih lagi, setelah menggunakan energi abadi, staff abadi ini juga dengan cepat menyerap dari lingkungan sekitar, mengisi kembali apa yang telah digunakannya. Luan mengangguk sebagai jawaban. Staff abadi sihir tinggi ini, bagaimanapun juga, adalah senjata yang digunakan oleh guru abadi 10 ribu tahun yang lalu. Energi abadi yang tersimpan di dalamnya mungkin sebanding dengan guru abadi saat itu, dan sangatlah normal jika energi abadi itu jauh melebihi jumlah energi abadi yang dimiliki Yao. Dalam hal ini, Yao tidak akan terlalu mengkhawatirkan masalah konsumsi energi abadi. Melihat tongkat abadi telah ditarik, meskipun dia sangat ingin membaca buku yang berhubungan dengan tongkat abadi, dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan suaminya, yang sudah lama tidak dia temui. Dia bertanya pada Luan, Suamiku, kapan kamu akan pergi ke Temi lagi? Dalam tiga hari, kata Luan jujur. Tidak perlu terburu-buru, aku akan kembali pada hari ketiga. Yao tersenyum bahagia saat mendengar ini, tapi dia khawatir akan menunda kultifasi Luan. Faktanya, Luan telah mengabaikan kultifasinya selama satu setengah bulan terakhir. Selain mempelajari beberapa teknik manipulasi spasial, dia tidak memperoleh apapun. Luan melihat ekspresi penyesalan Yao dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak apa-apa. Mendengar perkataan Luan, Yao akhirnya sedikit rileks dan mengangguk ringan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu tidak bertemu keluargamu selama lebih dari dua bulan. Mengapa kamu tidak mengundang mereka ke sini malam ini dan mengadakan pertemuan yang menyenangkan? Luan terkejut. Memang setiap kali mereka bertemu, itu hanya untuk makan. Tidak ada jalan-jalan, dan tidak ada hiburan lainnya. Sekarang mereka memiliki tempat yang damai seperti pulau abadi, jalan-jalan memang sangat cocok untuk berkumpul. Luan tidak akan setuju dengan saran Yao. Dia menganggup dan berkata, baiklah. Kalau begitu tunggu aku di sini. Aku akan memberitahu mereka. Yao berkata dengan gembira. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sore harinya, semua wanita yang menerima pemberitahuan Yao meletakkan hal-hal yang mereka lakukan dan segera datang. Sebagai master sekte dari sekte kota Ungu, kecantikan Yang, penguasa kota danau Ungu Yang Mu, kamar dagang Al-Kait dan nyonya pavilion orang suci surgawi Liu Yi, saudara perempuan Liu Yi, Liu Lan, dan si Bung Su Suang Er. Selain Kong Yan, semua orang dari klan Lu telah berkumpul di pulau abadi. Ketika semua orang melihat pemandangan indah pulau abadi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Pemandangan pegunungan dan hutan di sini sangat indah. Jarang terlihat bahkan di delapan benua kuno, apalagi di laut. Negeri dongeng di laut membuat semua orang sangat menyukainya. Menurutku, kalian berdua benar-benar menjalani kehidupan sebagai pasangan yang abadi. Liu Yi memandang keduanya dan tidak bisa menahan nafas. Setiap orang punya rumah emas untuk menyembunyikan majikannya. Sebaliknya, kamu membuat pulau abadi untuk menyembunyikan majikanmu. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Luan tersenyum canggung. Namun, dia sudah terbiasa dengan Liu Yi yang mengolok-oloknya. Sebaliknya, dia merasa sangat santai dan kembali ke masa lalu. Meskipun Suang Er adalah yang termuda di sini, dia sudah tidak muda lagi. Dia sudah berusia 14 tahun-tahun ini. Dia telah tumbuh lebih tinggi dan sosoknya perlahan-lahan berkembang. Sebagai kepala keluarga klan Lu, si cantik yang tidak melupakan Suang Er. Dia membiarkan anggota sekte kota ungu yang diam-diam melindungi Suang Er mulai mengajarkan kultifasinya. Ketika dia mencapai level tertentu, dia akan menemukan warisan yang cocok untuknya. Suang Er selalu bosan di Green North City. Sekarang dia akhirnya bisa keluar dan datang ke tempat yang begitu indah, dia segera berlari ke air terjun untuk bermain. Di seluruh klan Lu, hanya Suang Er yang hidup bebas. Meskipun keluarga Suang Er juga mengalami bencana, kehidupannya saat ini adalah yang paling santai. Oleh karena itu, dia masih memiliki kepolosan seperti anak kecil dan suka bermain. Sungguh membahagiakan memiliki orang yang tidak bersalah dalam sekelompok orang. Saya membawa banyak bahan. Liulan berkata, biarkan aku menyiapkan makan malam. Luan terkejut dan memandang Liulan dengan heran. Liulan pernah menjadi nona muda persatuan simbol darah kota Serigala Hitam. Dia adalah salah satu dari tiga bocah manja yang ditakuti oleh semua orang. Belum lagi memasak, dia bahkan pilih-pilih soal makanan. Bagaimana dia bisa memasak sekarang? Melihat ekspresi terkejut Luan, Liuyi tersenyum dan berkata, kamu dapat yakin dan menyerahkannya padanya. Keterampilannya sekarang berada pada level koki sungguhan. Jika saatnya tiba, jangan terlalu terkejut. Setelah mendengar kata-kata Liuyi, Luan semakin terkejut. Namun, dia masih menganggup dan berkata kepada Liulan, hubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan. Oke, Liulan tersenyum bahagia dan memasuki salah satu rumah kayu untuk bersiap. Semua orang mengobrol dan tertawa. Hubungan yang semula baik dengan cepat kembali ke suasana harmonis semula. Yao bahkan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tongkat abadinya agar semua orang dapat melihatnya. Mungkin Yao akan menyembunyikan rahasia dari orang lain, tapi dia tidak ingin menyembunyikannya dari keluarganya. Setelah mendengar bahwa Yao telah memperoleh harta yang begitu penting, semua orang dengan penasaran mengelilinginya. Sebagai master sekte dari sekte kota ungu, si cantik yang secara alami tahu apa arti senjata tersebut. Belum lagi sekte kota ungu saat ini, bahkan sekte kota ungu sebelumnya, termasuk 15 sekte dan 16 klan lainnya, tidak dapat dibandingkan dengan Sengoku. Dari segi kekuatan, mereka mungkin serupa. Namun, dari segi fondasi, mungkin klan Hachiko sedikit lebih rendah dari Sengoku. Yao bahkan mengeluarkan buku tentang tongkat abadi. Si cantik yang dan Liu Yi melihatnya dari samping. Keduanya yang menerima warisan secara alami memiliki perspektif berbeda dan dapat membantu Yao dengan beberapa nasihat. Akibatnya, hanya yangmu yang menganggur. Yangmu memandang Luan dan Luan juga melihat yangmu. Faktanya, interaksi keduanya sangat sedikit dalam dua tahun ini. Atau dapat dikatakan bahwa sejak Luan tanpa perasaan mengambil si cantik yang dan meninggalkan kota danau ungu, hubungan keduanya benar-benar putus. Meskipun yangmu masih sangat mencintai Luan dan tidak melemah, dia tidak berani mendekati Luan karena takut memaksa Luan pergi. Luan berpikir sejenak dan berkata pada Yangmu, ayo jalan-jalan. Mendengar ini, tubuh Yangmu bergetar. Dia mengangguk ringan dan datang ke sisi Luan. Dia dengan hati-hati mengikuti Luan menyusuri tebing. Dia benar-benar tidak tahu sudah berapa lama sejak keduanya berjalan berdampingan seperti ini. Yangmu hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Tangannya terjerat di belakang punggungnya. Pikirannya kacau dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kabar kota danau ungu akhir-akhir ini? Luan berbicara lebih dulu dan bertanya dengan lembut, apakah ada masalah? Tubuh Yangmu sedikit bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kota danau ungu sangat bagus. Negara-negara lain telah tunduk pada kota danau ungu. Sekarang, semakin banyak guru surgawi di kota danau ungu dan perekonomian menjadi lebih baik. Namun, terlalu banyak orang yang datang ke kota danau ungu. Saya tidak ingin kota danau ungu menerima terlalu banyak orang. Jadi, saya telah membatasi populasi agar kota danau ungu tetap mempertahankan suasana aslinya yang bersih dan damai. Saat dia berbicara, Yangmu tiba-tiba menyadari sesuatu dan menutup mulutnya. Luan hanya menanyakan satu pertanyaan. Dia bertanya-tanya apakah dia berkata terlalu banyak. Luan merasakan kegugupan Yangmu. Meskipun dia tidak ingin terjadi sesuatu di antara mereka, dia tidak ingin seorang wanita merasa tidak nyaman karena dia. Bagaimana dengan budidaya? Luan bertanya dengan lembut, Saya merasa kamu meningkat dengan sangat cepat. Kamu seharusnya berada di puncak level 6 sekarang, kan? N, Yangmu menganggup dan berkata, Saya akan menerobos. Berbicara tentang ini, Hati Yangmu dipenuhi dengan kepahitan. Semakin menyakitkan warisan yang diterimanya, semakin cepat peningkatan budidayanya. Hanya dalam waktu kurang lebih satu tahun, dia beralih dari tahap awal level 6 ke alam seperti itu. Seperti kata pepatah, kerinduan menjadi penyakit. Rasa sakit akibat penyakit ini membuat kecepatan kultivasinya meningkat berkali-kali lipat. Untuk sesaat, mereka berdua terdiam dan berjalan ke depan. Luan sedang memikirkan apa lagi yang bisa dia tanyakan. Saat ini, Yangmu tiba-tiba membuka mulutnya. Yangmu berhenti dan menoleh ke Luan. Matanya bersinar dengan cahaya yang serius dan bertanya, Luan, aku hanya ingin tahu. Apakah kamu melihatku sebagai seorang wanita? 1239. Yangmu swats madil Luan startled. Luan tidak tahu apa yang ditanyakan Yangmu, dan berkata dengan ragu, tentu saja aku memperlakukanmu sebagai seorang wanita. Tidak, bukan itu maksudku. Yangmu menarik nafas dalam-dalam, seolah ingin mengucapkan kata-kata yang telah terkubur di dalam hatinya, dan berkata, saya adalah putri ibu, dan identitas saya dalam keluarga sangat kabur. Anda juga tahu bahwa setiap wanita di keluarga sangat mencintai Anda, dan Anda dapat menerima wanita manapun. Tapi hanya aku dan ibu, menurut etiket, kamu hanya bisa menerima salah satu dari kami. Ibu dekat denganmu, dan aku tahu di matamu, dia lebih seperti seorang wanita. Mata Yangmu berkedip-kedip, dan berkata dengan serius, saya hanyalah putrinya, dan bukan wanita yang dapat Anda pilih untuk bersama. Jadi, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah memperlakukan saya sebagai seorang wanita? Setelah mendengar kata-kata Yangmu, hati Luan bergetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, usia Yangmu tidaklah muda, dan dia beberapa bulan lebih tua dari Yao. Tetapi karena dia adalah putri si cantik Yang, dan si cantik Yang adalah pelayannya, hubungannya dengan Yangmu selalu canggung. Seperti yang dikatakan Yangmu, karena kecantikan Yang, hubungannya dengan Yangmu secara alami memiliki lapisan keterasingan ekstra. Melihat tatapan diam Luan, hati Yangmu sakit, dan berkata, saya tidak peduli dengan jawaban Anda, tapi saya berharap mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah seorang wanita di mata Anda, dan bukan putri kecantikan Yang. Luan tercengang, dan memandang Yangmu dengan heran. Yangmu memandang Luan dengan tatapan tegas, dan berkata, ini adalah hasil diskusiku dengan Ibu, kami tidak keberatan, dan kuharap kamu juga tidak keberatan. Benar, si cantik Yang dan Yangmu memang mendiskusikan masalah ini, dan si cantik Yanglah yang mengungkitnya. Hal semacam ini hanya bisa dikatakan oleh kecantikan Yang, bahkan jika Yangmu ingin membicarakan hal ini dengan ibunya, dia tidak bisa. Jatuh cinta pada orang yang sama memang merupakan hal yang sangat tidak mengenakan, namun hal itu sudah terjadi dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ketika dua wanita bisa duduk bersama dan membicarakan topik ini, sebenarnya mereka sudah menyetujui hasilnya. Hubungan ibu anak mereka tidak berubah, tapi selama mereka berada di depan Luan, mereka hanyalah perempuan. Luan perlahan-lahan sadar kembali, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, istriku adalah Yao, dan aku tidak berpikir untuk menikahi orang lain. Aku tahu. Yangmu memandang Luan dan berkata, meski begitu, saya harap kamu lupa bahwa saya adalah putri si cantik Yang. Saya seorang wanita, wanita yang dewasa seperti wanita lainnya. Melihat tatapan serius Yangmu, Luan sedikit mengernyit. Akhirnya, dia menganggup lembut dan berkata, baiklah, saya akan mengingatnya. Melihat Luan setuju, Yangmu akhirnya menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman. Jika dia tidak menjelaskan hal-hal ini dengan jelas, di mata Luan, dia mungkin lebih muda dari suanger dan tidak akan pernah tumbuh dewasa. Setelah membicarakannya, percakapan keduanya menjadi lebih santai. Luan memang membuat dirinya berusaha keras untuk menerima sudut pandang ini, membuat dirinya perlahan-lahan lupa bahwa Yangmu adalah putri dari si cantik Yang. Meski sangat sulit, setelah berusaha menghilangkan kesan seperti itu sedikit demi sedikit, hubungannya dengan Yangmu memang semakin dekat, dan tidak lagi canggung seperti dulu. Setelah keduanya berjalan beberapa saat, mereka berbalik. Ketika mereka kembali ke rumah kayu, mereka mengobrol sebentar dengan semua orang. Luan juga ingin pergi ke dapur untuk membantu Liulan, tapi dia diusir oleh Liulan. Setelah sekitar setengah jam, Liulan akhirnya keluar dari dapur dan berkata kepada semua orang, Oke, kita bisa makan sekarang. Saat itu sudah malam, setelah mendengar suara itu, semua orang berhenti dan mulai menyiapkan makan malam. Mereka menata meja di halaman terbuka, dan menata kursi. Liu Yi membantu Liulan mengeluarkan piring satu per satu. Masakan Liulan memang sangat enak. Dia membuat total sepuluh hidangan dan menaruhnya di atas meja, dan masing-masing hidangan diukir dengan indah dan sangat indah. Melihat hidangan lezat ini, mata Luan penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia juga tahu cara memasak, dia pasti tidak bisa memasak hidangan yang begitu indah dan indah, apalagi hidangan yang mewah dan lezat. Aroma makanan lezat memenuhi udara, membuat nafsu makan semua orang melonjak, dan mereka mau tidak mau segera menggerakkan sumpit mereka. Tidak hanya hidangannya yang enak, ada juga anggur yang enak. Anggur itu dibawakan oleh Liu Yi. Dalam kenangan warisan yang dia terima, ada proses pembuatan anggur yang unik, dan anggur yang diseduh disebut Sainteswine. Anggur ini sangat kuat, dan bahkan guru surgawi tingkat tujuh dapat dengan mudah mabuk setelah meminumnya. Sebagai pemilik pulau abadi, Luan mengangkat cangkirnya dan mengajak semua orang meminum cangkir anggur pertama, lalu mulai makan. Saat makanan lezat masuk ke mulut mereka, mereka memenuhi harapan, dan sangat lezat. Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini benar-benar enak, ini hidangan terlesat yang pernah saya makan. Mendengar ini, Liu Lan tersenyum bahagia. Menerima penegasan Luan adalah hal yang paling membahagiakan, dan semua kerja keras belajar tidak sia-sia. Seperti yang kubilang, masakannya pasti akan mengejutkanmu. Liu Yi berkata sambil tersenyum, untuk belajar memasak, dia mengundang pensiunan koki kekaisaran dari kekaisaran Montenegro untuk mengajarinya. Hidangan yang dia buat semuanya adalah hidangan kekaisaran, dan hidangan ini tidak bisa dimakan di luar. Setelah mendengar ini, Luan bahkan lebih terkejut lagi, dan menoleh untuk melihat Liu Lan. Bahkan jika Liu Lan memiliki bakat memasak, untuk mencapai level ini, pasti membutuhkan waktu lama dan kerja keras untuk mempelajarinya. Kesulitan yang dihadapi jelas bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan. Liu Lan tersenyum, memandang Luan, dan berkata dengan lembut, jika enak, makanlah lebih banyak. Dengan makanan lezat seperti itu, semua orang makan dengan sangat gembira. Saat mereka meminum lebih banyak anggur, suasana menjadi semakin hidup. Anggur Saintes ini memang terlalu kuat. Belum lagi guru surgawi tingkat 6, bahkan guru surgawi tingkat 7 tidak dapat mengatasinya. Setelah minum kurang dari 10 cangkir, dua guru surgawi tingkat 6, Liu Lan dan Yang Mu, keduanya pingsan. Bahkan Luan, Yao, dan Liu Yi pun mabuk. Tentu saja, anggur yang diminum oleh Suang Er bukanlah anggur Saintes, melainkan anggur biasa. Suang, Er masih muda dan tidak bisa menangani alkohol, jadi dia juga pingsan. Satu-satunya yang tidak memiliki masalah besar adalah si cantik Yang. Saat itu sudah larut malam, dan semua orang seharusnya sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Luan hanya merasa kepalanya berputar, dan dia tidak bisa membuka matanya meskipun dia mencobanya. Dia tidak tahu kenapa, meskipun dia memiliki api suci 9 surga di tubuhnya, dia tetap mabuk. Mungkinkah prinsip anggur yang membuat orang mabuk ini benar-benar berbeda dengan anggur lainnya? Kekuatan Yao jauh lebih tinggi daripada Luan, dan dia juga lebih berpikiran jernih daripada Luan. Saat si cantik yang hendak mengirim semua orang pulang, Yao mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kakak Liu, Yao juga tidak bisa menahan alkohol, dan berkata dengan pusing, semua orang mabuk, dan kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri ketika kita kembali. Kita mungkin ditertawakan oleh orang lain. Mengapa tidak? Mengapa tidak membiarkan semua orang tinggal di sini? Melihat wajah Yao yang memerah, si cantik yang memang khawatir akan ada masalah jika dia mengirim semua orang kembali, jadi dia mengangguk. Dia segera menggunakan energi asal surganya untuk membuat rumah kayu, dan semua orang punya rumah. Setelah menenangkan para wanita, hanya Luan dan Yao yang tersisa. Saat ini, Luan dan Yao sudah terbaring di atas meja, pikirannya kabur, dan dia dalam kondisi setengah sadar. Si cantik yang pertama-tama membantu Luan berdiri, dan mendukungnya menuju rumah kayu. Mereka berdua masuk ke dalam rumah, dan sampai ke samping tempat tidur. Si cantik yang dengan hati-hati bersiap untuk membantu Luan berbaring di tempat tidur. Namun karena suatu alasan, kaki Luan terpeleset, dan dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan terjatuh ke depan, membawa si cantik yang bersamanya. Bersama-sama, mereka terjatuh ke depan. Bang! Luan langsung berbaring di tempat tidur, atau lebih tepatnya, di atas tubuh si cantik yang nafas Luan dipenuhi bau alkohol, dan tubuhnya sangat panas. Di bawah pengaruh alkohol, dia menjadi linglung. Mungkin karena dia terjatuh, dia membuka matanya sedikit, tapi pandangannya kabur. Jelas sekali dia benar-benar mabuk. Luan menempel di atas kecantikan yang, tubuh mereka berdekatan, dan mereka saling memandang berhadap-hadapan. Si cantik yang tidak mendorong Luan menjauh, tapi jantungnya berdebar kencang. Rasionalitasnya menyuruhnya untuk mendorong Luan menjauh, tapi dia tidak bisa mengangkat tangannya. Tiba-tiba, Luan mulai bergerak. Tapi dia tidak berusaha menopang dirinya sendiri, tapi dia langsung mengulurkan tangannya ke depan si cantik yang, dan langsung merobek pakaiannya. Berderit! Kekuatan bawah sadar Luan sangat besar, bagaimana mungkin pakaian bisa menahan kekuatannya, dan langsung terkoyak. Segera, payudaranya yang sempurna, yang tidak pernah diperlihatkan kepada pria manapun selama 20 tahun, terlihat di depan Luan. Sosoknya yang angku mampu membuat pria manapun terbakar nafsu. Mata Luan bersinar karena nafsu, tangannya langsung menutupi tempat lembut ini. Dia bukanlah seseorang yang tidak tahu apa-apa, dia tahu apa yang diinginkannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Si cantik yang, sebaliknya, berada tepat di bawah Luan. Hatinya kacau, dan dia menunjukkan ekspresi yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Wajahnya memerah, dan dia bahkan memalingkan muka dan menutup matanya, tidak berani menatap Luan. Dia menawarkan dirinya kepada Luan, bahkan jika dia tidak mengorbankan kesadarannya, itu akan tetap sama. Fuyu! Fuyu! Tubuh si cantik yang gemetar, dia tiba-tiba membuka matanya, dan menoleh ke arah Luan. Dia melihat mata Luan tidak bisa terbuka sepenuhnya, tetapi mulutnya dengan jelas menyebutkan nama itu, meskipun suaranya sangat lemah. Fuyu! Mata si cantik yang memerah, dan dia segera mengangkat tangannya untuk meraih tangan Luan yang sedang mengamuk. Sekalipun dia mencintai Luan, meskipun dia bisa membiarkan Luan melakukan apa yang diinginkannya, meskipun dia bisa menerima bahwa Luan tidak mencintainya, tapi dia tidak bisa menerima menjadi pengganti orang lain. Namun, Luan merasa cemas, dan berbisik sambil mabuk, jangan. Dia tidak tahu apakah itu karena urutan pengorbanan kesadarannya yang mutlak, atau karena dia merasa kasihan dengan keadaan Luan, tetapi setelah ragu-ragu, si cantik yang dengan lembut melepaskan tangannya. Musim semi bergoyang di malam hari, bergoyang di pulau, dan juga bergoyang di lautan. Si cantik yang resmi menjadi wanita kedua yang dimiliki Luan. 1240. Keesokan harinya, pagi. Semua orang terbangun oleh sinar matahari yang menyilaukan, dan perlahan terbangun dari tempat tidur mereka. Mabuk menyebabkan kepala semua orang pusing, tapi untungnya, semua orang sadar, dan tidak ada hal serius yang terjadi. Setiap wanita keluar dari rumah kayu setelah merapikan diri, dan mereka sangat senang saat menyadari bahwa mereka masih berada di pulau abadi. Dan pada saat ini, di rumah kayu pertama, Luan juga perlahan-lahan terbangun, dan mengangkat tangannya untuk menggosok kepalanya yang berat. Saat ini, wanita di sampingnya juga terbangun karena tindakannya. Yao dengan lembut bangkit, dan sedikit mengernyit, kepalanya juga sakit. Bagaimana perasaanmu? Luan memandang Yao, dan bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, hanya sedikit sakit kepala. Yao berkata sedikit lemah. Bagaimana denganmu? Saya baik-baik saja, kata Luan. Tapi tadi malam, setelah kita semua mabuk, aku malah memaksamu melakukan hal seperti itu, kamu pasti merasa lebih buruk lagi, kan? Ah! Yao terkejut, dan bertanya dengan sedikit bingung. Kami, pernah melakukannya sebelumnya, saya tidak punya kesan apapun tentang itu. Luan terkejut, dan mengerutkan kening, berusaha keras untuk mengingatnya. Meski kesadarannya grogi, bukan berarti dia tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba teringat bahwa sosok wanita itu benar-benar berbeda dari Yao, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apakah dia tidur dengan orang lain setelah mabuk? Atau dia mimpi basah? Luan sangat bingung, dan buru-buru bertanya pada Yao. Tadi malam, apakah kita kembali ke rumah ini sendirian? Tidak mungkin. Yao berpikir keras sejenak, dan berkata, Aku ingat, aku meminta kakak Yang untuk mengirim semua orang kembali ke rumah. Beauty Yang. Hati Luan bergetar. Meski ia belum pernah melihat sosok si cantik Yang, namun sosok dan derajat yang dilihatnya dalam mimpinya memang sangat mirip dengan si cantik Yang. Mungkinkah? Luan langsung sadar, dan hatinya kacau. Yao yang berada di samping juga menyadari apa yang dibicarakan Luan. Sejujurnya, dia tidak memiliki sedikitpun kemarahan atau kecemburuan di dalam hatinya. Mungkin itu karena dia telah mempersiapkan mentalnya berkali-kali, dan bahkan berpikir untuk membiarkan wanita lain bersama Luan, sehingga dia bisa dengan kuat meraih hati Luan. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa sesuatu mungkin telah terjadi antara Luan dan si cantik Yang, dia sebenarnya tidak merasa marah, dan sangat tenang. Namun, dia tidak yakin tentang hal ini. Mungkin itu hanya mimpi, dan tidak ada buktinya. Luan mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum berkata, Ayo keluar dulu. Yao dengan ringan mengangguk. Setelah Luan berkemas sederhana, dia meninggalkan rumah. Wanita-wanita lain juga muncul. Sejujurnya, sungguh menyenangkan melihat begitu banyak keindahan langka di pagi hari. Di antara wanita-wanita yang sedang berbicara, Luan segera melihat Yang Meiren yang sedang berbicara dengan orang lain. Sosok bangga beauty yang berdiri di tengah-tengah para wanita. Semua orang masih memperlakukan kecantikan yang sebagai intinya. Kecantikan yang sama seperti sebelumnya. Nada suaranya tenang dengan sedikit rasa dingin. Tidak ada perubahan sama sekali. Melihat penampilan tenang si cantik Yang, Luan terkejut. Mungkinkah dia benar-benar mengalami mimpi basah? Alis Luan berkerut erat. Jika dia gegabu bertanya, memang akan sulit baginya untuk membuka mulut. Ini juga akan sangat memalukan. Melihat ekspresi Luan yang bertentangan, Yao berkata, Menurutku tidak terjadi apa-apa pada kakak Yang. Jika kamu benar-benar curiga, lebih baik bertanya langsung. Kakak Yang tidak akan keberatan. Setelah mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya aku sedang bermimpi. Namun, setelah mengatakan ini, bahkan Luan tidak mempercayainya. Perasaan di tubuhnya memberitahunya bahwa itu bukanlah mimpi, tapi sesuatu benar-benar telah terjadi. Kalau tidak, mengapa seluruh tubuhnya terasa sakit? Luan dan Yao berjalan di depan para wanita. Si cantik yang memandang Luan dan berkata, Tuan. Luan sedikit mengernyit dan mengangguk ringan. Tubuh semua orang belum pulih sepenuhnya. Luan ingin pergi ke hutan untuk memetik buah-buahan untuk dimakan semua orang. Itu juga akan membantu mereka sadar. Namun, sebelum dia bangun dan hendak pergi, dia melihat ke arah si cantik yang dan berkata, Ikutlah denganku. Semua wanita terkejut. Mereka tidak menyangka Luan akan memanggil si cantik yang sendirian di depan Yao. Namun, Yao tentu saja tahu alasannya. Luan bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dia curiga, dia tentu ingin mengetahui kebenarannya. Si cantik yang tentu saja tidak akan melanggar kata-kata Luan. Dia bangkit dan pergi bersama Luan. Keduanya terbang ke hutan di kejauhan. Ada kebun buah-buahan di sini, dan ada banyak buah untuk dipetik. Setelah keduanya mendarat, si cantik yang hendak memetik buahnya. Namun, saat dia hendak pergi, Luan berbicara. Tadi malam, Luan terdiam. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah terjadi sesuatu di antara kita berdua tadi malam? Si cantik yang memandang Luan dengan ekspresi sedikit bingung. Dia bertanya, Apa yang guru tanyakan? Tadi malam, saya menyuruh semua orang kembali ke rumah dan kemudian kembali tidur. Melihat ekspresi bingung si cantik yang, sepertinya dia tidak berbohong. Luan menghela nafas lega dan berkata, Tidak apa-apa. Ayo kita petik buahnya bersama-sama. Setelah berkata demikian, keduanya memetik buah-buahan di kebun. Setelah memetik satu keranjang penuh, mereka terbang kembali dan membagikan buah-buahan tersebut kepada semua orang. Hari ini, tidak ada yang kembali. Hal yang sama terjadi di malam hari. Namun, tidak ada yang minum wine malam itu. Mereka baru berangkat ke esokan harinya. Hari ini juga merupakan hari terakhir dari tiga hari yang diberikan Yin Lin kepada Luan. Luan harus kembali ke suku Temi untuk terus merawat Yue Rong. Setelah Luan menyuruh semua wanita pergi, hanya Luan dan Yao yang tersisa di pulau abadi. Namun, rumah kayu setiap wanita masih ada. Mereka semua berada di belakang rumah kayu Luan dan Yao. Luan memandangi rumah-rumah kayu ini dan menghela nafas. Sebagai mantan budak, ia bahkan berpikir bahwa ia tidak akan pernah bisa menikahi seorang istri seumur hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan situasi seperti itu akan terjadi. Saya juga harus pergi. Luan memandang Yao dan berkata dengan lembut, saya akan merawat pasien itu sesegera mungkin. Lalu, saya akan membantu Anda menemukan hati yang abadi. Bagus. Yao tersenyum lembut dan berkata, hati-hati. MN. Luan mengangguk. Dia berbalik dan membuka pintu api suci, meninggalkan pulau abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga napas kemudian, pulau pesona surgawi. Luan kembali ke tempat ini sekali lagi. Dia masih belum terbiasa. Sejak dia menjadi guru surgawi tingkat tujuh, samar-samar dia bisa mendengar erangan datang dari luar bahkan di kedalaman pulau pesona surgawi. Suara-suara ini membuatnya merasa sedikit jengkel, terutama hari ini. Persoalan malam itu masih membekas di hatinya. Perasaan itu terlalu nyata. Semua sensasi, semua perasaan dan kebahagiaan, apakah semuanya palsu? Apakah itu semua hanya hayalannya saja? Tidak apa-apa jika hal itu tidak terjadi. Namun, jika hal itu benar-benar terjadi, apa yang harus ia lakukan? Dia bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Dunia ini juga mengizinkan dia memiliki banyak istri. Namun, jika dia benar-benar ingin menikahi si cantik yang, bagaimana dia bisa memberi tahu Yao? Dan ada juga Fuyu. Bahkan jika mereka berdua tidak lagi berhubungan, setiap kali Luan tidur dengan seorang wanita, atau bahkan menikahi seorang wanita, rasa bersalah di hatinya akan bertambah satu lapis. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menghapus perasaan bersalah ini, dia hanya bisa menguburnya jauh di dalam hatinya. Itu saja. Tidak peduli apa, ini adalah sesuatu yang membuat Luan kesal. Dia mengerutkan kening dan berjalan ke depan tanpa tujuan, dengan kepala menunduk sambil berpikir keras. Tak lama kemudian, dia sampai di depan gubuk kayu. Selanjutnya, dia harus menghadapi dua ahli, Yin Lin dan Yue Rong. Dia tidak ingin mereka mengetahui pikiran dan keadaannya, jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Segera, Luan tiba di depan gubuk kayu di tengah. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Segera, suara Yin Lin terdengar dari dalam gubuk. Masuk. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Benar saja, Yin Lin sedang duduk bersila di tempat tidur. Dia membuka matanya dan menatap Luan, berkata, setidaknya kamu menepati janjimu. Luan tidak menjawab. Namun, dia menyadari bahwa cara Yin Lin memandangnya sedikit berbeda. Aku tidak menyangka kamu tidak akan menganggur selama tiga hari aku pergi. Yin Lin tersenyum dingin dan mengatakan sesuatu yang membuat Luan agak bingung. Dia bangkit dan berkata, oke, jika kamu sudah selesai bermain, cepat simpan mereka. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Yin Lin mengangkat tangannya dan membuka susunan teleportasi. Dia masuk bersama Luan. Sekali lagi, mereka memasuki dasar laut dan berjalan menuju pintu istana. Yin Lin mendorong pintu hingga terbuka. Yue Rong menoleh untuk melihat Yin Lin. Dia masih di sini. Dia harus menggunakan formasi susunan di sini untuk menekan racun api di tubuhnya dan mencegahnya menyebar dan mempengaruhi tubuhnya. Melihat Luan telah datang, Yue Rong tersenyum tipis. Sejujurnya, lelaki kecil ini memang penyelamat hidupnya. Hanya lelaki kecil ini yang bisa menyelamatkannya. Melihat Luan kembali, dia sangat senang. Aku pergi dulu. Yin Lin berkata kepada adiknya, aku akan datang menemuimu setelah perawatannya selesai. Yue Rong mengangguk. Yin Lin telah memberitahunya bahwa proses penyelamatan orang oleh Luan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Luan melangkah ke tengah istana. Dia berjalan ke platform tinggi dan tepi tempat tidur. Iya, Yue Rong akan menjadi masalah besar setelah dia bangun. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Yue Rong menemukan kekuatan apinya? Luan membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu pada Yue Rong. Tapi sebelum dia membuka mulutnya, Yue Rong membuka mulutnya terlebih dahulu. Oh, aku mendengar dari adikku bahwa kamu tidak pernah merayu siapapun di suku Temi. Bahkan adikku pun tidak bisa melakukannya. Kupikir kamu adalah pria yang setia. Yue Rong berbaring di tempat tidur dan berkata kepada Luan sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu akan melakukannya lagi. Kamu tidur dengan wanita lain. Tubuh Luan bergetar saat mendengar kata-kata itu. Dia segera menatap Yue Rong dengan ekspresi bermartabat dan berteriak, apa katamu? Apa? Kamu masih tidak mau mengakuinya? Yue Rong mengabaikan kemarahan Luan dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak bisa bergerak, hidungku masih sangat bagus. Ini adalah kemampuan unik kami, orang Temi. Tubuh Luan bergetar lagi. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia ingat Yuan Ling juga mengucapkan kata-kata seperti itu. Dengan kata lain, dia benar-benar bersama yang beauty malam itu. Terima kasih telah menonton!